Ada yang tidak beres Setelah melewati beberapa jalan, ketiga orang itu masih mengikutinya dalam kegelapan Su Fang mau tidak mau merasa curiga Asosiasi Pedagang Pemberian Surgawi seharusnya memiliki banyak mata-mata di kota Kerajaan Harta Karun Surgawi Mereka tidak perlu mengikuti murid yang menjalankan misi sepertiku Memikirkan hal ini, dia memasuki sebuah restoran, memesan beberapa barang, dan menunggu di sudut Segera, salah satu dari tiga orang yang mengikutinya memasuki restoran Dua lainnya masuk satu demi satu dan duduk tidak jauh dari situ Mereka juga memesan beberapa hal Sepertinya dia sedang bersantai sejenak ketika dia tiba-tiba mendengar ketiga orang itu bergerak Su Fang melihat mereka melihat ke pintu masuk utama dan juga menoleh Dia benar-benar melihat wajah yang familiar Hua Daoying, mengapa dia muncul di sini? Aku mengerti sekarang, bukan asosiasi pedagang yang memata-mataiku Hua Daoying lah yang ingin mengambil tindakan terhadapku Dalam sekejap, dia mengerti Jangan ganggu orang ini Meskipun dia tidak menyangka kita akan membunuhnya di sini, dia sangat licik Kakak senior Su Wei sedang bergegas Hua Daoying dan tiga lainnya duduk dan berbisik Di mana kita harus mengambil tindakan terhadapnya Tidak di kota kerajaan harta karun surgawi Sekte kita memiliki mata-mata di sini Fang Yue sedang menjalankan misi rahasia kali ini Jika sekte tersebut mengetahui bahwa kita membunuhnya Bahkan perkumpulan putra mahkota tidak akan dapat melindungi kita Di saat itu, Su Wei King dan putra mahkota Great King akan mendorong kita keluar untuk memblokir bencana tersebut Benar, kita masih harus menunggu perintah Su Wei King Mereka berempat berbicara secara pribadi Dipisahkan oleh beberapa meja dan orang-orang datang dan pergi Hua Daoying dan yang lainnya berpikir bahwa semuanya sempurna Mereka tidak tahu bahwa Su Fang telah mendengar semuanya Perkumpulan putra mahkota sangat kuat Mereka bisa mendapatkan kabar bahwa aku sedang menjalankan misi rahasia seperti itu Mereka sudah menunggu ku di kota kerajaan harta karun surgawi dan menyebarkan jaring yang besar Meletakkan cangkir anggurnya, bibir Su Fang sedikit melengkung Dia mencibir sejenak, membayar tagihannya, dan pergi Benar saja, mereka berempat terbagi menjadi dua kelompok dan terus mengikutinya di jalan Jarak mereka hanya 100 meter Su Wei King dan putra mahkota Great King juga ada di sini Su Fang bersiap untuk memancing orang-orang ini keluar dari kota kerajaan harta karun surgawi Karena mereka telah datang jauh-jauh ke sini dan memilih benua asing untuk membunuhnya Di sisi lain, di benua asing ini, bukankah dia akan mampu menangkap semua orang ini dalam satu gerakan Baru setelah mereka melihat gerbang kota, Su Fang mendengar lebih banyak langkah kaki Dia diam-diam memperhatikan dan menemukan pangeran kerajaan King Ada sembilan orang, termasuk Su Wei King Di antara mereka, ada empat murid yang tidak dapat binasa Empat lainnya berada di alam abadi Pangeran King sendiri berada di alam panjang umur tingkat ke-10 Dengan kekuatan semacam ini, itu lebih dari cukup untuk menghadapi murid di alam panjang umur Namun, itu juga tergantung orangnya Saat dia terbang keluar kota, sembilan orang mengikuti dari belakang Jaraknya kurang dari satu li Ketika mereka memasuki kawasan hutan, dua ahli alam abadi selangkah lebih maju Mereka mengaktifkan kecepatannya yang menakjubkan Satu di kiri dan satu lagi di kanan Su Fang dengan sengaja terbang dengan kecepatan mendekati alam abadi Tidak lama kemudian, kedua murid alam abadi sudah berada satu mil di depannya, mempertahankan kecepatan yang sama dengannya Tujuh orang di belakangnya juga menjaga jarak yang sama, masih menunggu untuk meninggalkan kota kerajaan harta karun surgawi Hari ini, aku akan memulai pembantaian Su Fang merasakan pengepungan di depan dan belakang, dan hatinya sangat dingin Orang-orang ini tidak bisa ditekan sebagai budak atau dimurnikan sebagai boneka Mereka memiliki aura sekte penyegel surgawi, terutama orang-orang seperti Sue King dan Pangeran Kerajaan King Jika aku menyimpannya di dalam diriku, Pangeran Sue dan Mahkota Kerajaan King Pangeran akan memiliki sesuatu untuk digunakan melawan mereka di masa depan Aku hanya bisa membunuh mereka dan memberikan mayat mereka kepada enam komandan besar untuk diolah Pada saat ini, Su Fang tiba-tiba terbang ke lembah di bawah Sepertinya Fang Yue ingin beristirahat di sini Lembah ini lumayan, ini tempat yang bagus bagi kita untuk membunuhnya Ada berbagai macam suara di udara, tapi Su Fang hanya mendengar suara Sue King Saat dia tiba di lembah dan duduk bersila di hutan, dia mendengar sembilan ahli hebat mengelilingi lembah Lemparkan penghalang dan kelilingi lembah terlebih dahulu Dengan penghalang rune yang kita buat bersama, itu tidak bisa membelenggu murid alam panjang umur Pangeran Kerajaan King dengan bangga berteriak di udara Wuss! Su Fang mendengar sejumlah besar rune beterbangan di sekitar lembah dan di udara Semua rune ini melampaui ketinggian alam kematian Dalam waktu singkat, mereka membentuk penghalang penyegel yang besar Kekuatan penghalang itu telah mencapai lapisan ketiga hingga kelima dari alam kematian Lagi pula, keempat murid besar kematian semuanya berada di lapisan kelima hingga kesepuluh dari alam kematian Terutama Sue King, kekuatannya dekat dengan alam yang baik Menekan Raungan panjang yang tiba-tiba mengguncang seluruh lembah Ketika Su Fang berdiri, dia melepaskan lapisan penghalang penyegel yang kokoh Dia terbang dengan panik dan mendesak Daluhaven Suotki untuk mencapai penghalang Bang! Itu seperti belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta Bukan hanya dia tidak menghancurkan penghalang itu, tapi pedang langit Daluhaven juga hancur Ia pun kehilangan keseimbangan dan hampir terjatuh ke tanah Sebuah suara bangga menembus, Fang Yue, waktu kematianmu telah tiba Penghalang ini telah mencapai puncak alam kematian Kekuatanmu ada di alam kematian, jadi kamu tidak dapat menghancurkannya Pangeran Kerajaan King Su Fangda menjadi pucat karena ketakutan Aku tidak menyangka kamu masih mengingat suaraku Semuanya, tunjukkan dirimu, sudah waktunya untuk membunuhnya Lalu kita bisa kembali tanpa khawatir, atau pergi ke kota Kerajaan Harta Karun Surgawi untuk mencari harta karun Pangeran Kerajaan King bangga pada dirinya sendiri Suara mendesing Sekelompok sosok muncul di penghalang Totalnya ada sembilan, mereka adalah Sue King, Pangeran Kerajaan King, dan Hua Daoying Yang lainnya juga melepaskan niat membunuh Hua Daoying Su Fang mundur beberapa langkah karena ketakutan Sembilan dari mereka segera melintas dan mengepung Su Fang Hua Daoying datang ke sisi Sue King Fang Yue, kamu membunuh Yan Chang Luo dan secara terbuka menantang posisi perkumpulan Putra Mahkota Kamu harus tahu bahwa tidak ada seorang pun di sekte penyegel abadi yang berani menolak secara terbuka undangan perkumpulan Putra Mahkota Kamu adalah yang pertama dan yang pertama Terakhir, perkumpulan Putra Mahkota tidak akan membiarkan orang seperti mu hidup Ekspresi Su Fang gelisah Saya baru saja menolak perkumpulan Putra Mahkota Sekte tersebut melarang murid-murid membentuk vaksi Saya hanya mematuhi aturan Itu menyinggung perkumpulan Putra Mahkota dengan membunuh Yan Chang Luo Apakah Anda melihat saya membunuhnya? Jika Anda punya bukti, serahkan selesaikan saja Dan aku akan membiarkanmu melakukan apapun yang kamu inginkan Masyarakat Putra Mahkota memiliki peraturan tertinggi Anda harus melakukan apapun yang diperintahkan kepada Anda Pangeran Kerajaan King juga datang ke sisi Sue King Dan di sini kupikir kamu adalah seseorang yang penting Dia mendengus dengan nada menghina pada Pangeran Kerajaan King Pangeran Kerajaan King memandang Sue King Kakak Sue, ayo kita bunuh dia Dia punya cukup banyak harta karun di kantongnya Jika kamu mendapatkannya, kamu bisa menjualnya di kota kerajaan harta karun surgawi Membunuh Itulah satu-satunya kata yang diucapkan Sue King Suara mendesing Suara mendesing Suara mendesing Selain empat ahli kematian Pangeran Kerajaan King dan lima murid kematian lainnya terbang keluar Membentuk formasi pedang dengan pedang Kicakrawala Agung Kekuatan formasi pedang telah melampaui alam kematian Dan mencapai alam kematian Dengan formasi pedang ini Bahkan jika Su Fang memiliki kemampuan yang tak terduga Dia tidak akan mampu memblokir formasi pedang Yang dikeluarkan oleh lima ahli kematian Lagipula, dalam kompetisi daftar peringkat Sky Arena Kekuatan Su Fang hampir sama dengan Pangeran Kerajaan King Yang berada di alam kematian Sekarang, Pangeran Kerajaan King dan empat ahli kematian bisa membunuh Su Fang Su Fang, ini akibat menjadikan kita musuh Melihat formasi pedang hendak membunuh Su Fang, Hua Daoying mengatakan ini dengan senyuman dingin Suara mendesing Formasi pedang, di bawah kekuatan besar lima orang, bergemuruh menuju Su Fang Su Fang tidak punya tempat untuk melarikan diri, dan satu-satunya pilihannya adalah menolak formasi pedang Qi, Qi Dalam sekejap, formasi pedang mengelilingi Su Fang dan menelannya Tidak ada perlawanan kuat seperti yang diharapkan karena murid tingkat keabadian tidak akan mampu melawan di bawah kekuatan abadi Kamu baru saja membunuh seorang murid alam kematian Kenapa aku harus datang sendiri? Semuanya dihancurkan oleh formasi pedang Sebagai pembantu terpercaya dari fraksi putra mahkota, Su Eking memiliki status yang tinggi Menurutnya, dia menganggap masalah Su Fang terlalu serius Delapan orang bisa melakukan ini Kenapa dia harus datang sendiri? Hua Daoying mengambil kesempatan itu untuk menyanjung Kakak senior, setelah kita menyingkirkan Fang Yue Orang-orang dari sekte itu, serta para murid dari dua faksi lainnya Secara alami akan tahu bahwa kitalah yang melakukannya Kita harus melakukannya menakuti mereka Suara mendesing Sejumlah besar pedang Qi yang terakhir menghilang Memperlihatkan lubang sedalam 10 meter Entah itu lumpur atau batu, semuanya telah terpotong rapi oleh formasi pedang Tidak mungkin jenazahnya tertinggal Pangeran kerajaan Qing melihat dengan hati-hati dan menggelengkan kepalanya Dia sudah mati, tapi di mana kantong kosongnya? Apakah dia tersedot ke dalam lumpur? Hua Daoying tidak mempercayainya Kita harus menemukan kantong kosong Fang Yue Ada dua senjata Dharma bermutu tinggi di dalamnya, serta banyak harta karun Kita tidak bisa datang ke sini begitu saja Pangeran kerajaan Qing hendak turun secara pribadi Tetapi pada saat ini, suara yang menusuk tulang tiba-tiba terdengar Kamu pikir kamu bisa membunuhku seperti ini? Fang Yue Dia belum mati Lima orang yang menyerang cukup ketakutan Bahkan ekspresi Sue Qing pun berubah Dia segera mengangkat tangannya, memberi isyarat agar mereka bergegas Desir Mereka berlima baru saja terbang ketika seberkas pedang Qi tiba-tiba muncul Itu adalah suan guang yang dilepaskan oleh harta Dharma Pedang ini secepat kilat, dan menebas mereka berlima Qi Qi Darah berceceran di mana-mana Selain pangeran kerajaan Qing, empat ahli kematian lainnya segera jatuh ke tanah Pangeran kerajaan Qing juga hampir kehilangan pusat gravitasinya Tetapi saat dia terjatuh, sebuah jari mencengkeram kepalanya Sue Qing sangat terkejut Melihat mayat-mayat itu, ketiga ahli kematian yang bersamanya tidak bisa lagi tetap tenang Mereka semua melepaskan aura kematian mereka Hati-hati, anak ini tidak sederhana Sudah terlambat, semuanya sudah terlambat Sejak kamu datang ke sini untuk membunuhku, kepalamu ditakdirkan untuk tetap di sini Su Fang muncul Di bawah kendalinya, seluruh tubuh pangeran Qing tidak berbobot saat ia ditangkap di telapak tangannya Pangeran kerajaan Qing gemetar saat dia menatap Su Fang Saat ini, dia dipenuhi dengan penyesalan Fang Yue terkutuk itu Kakak senior Sue, kenapa kamu tidak membunuhnya? Su Fang mengalihkan pandangannya ke empat ahli itu Jika kamu ingin membunuhku, mengapa kalian berempat tidak menyerang? Membunuh Sue King melambaikan tangannya, dan aura keempat ahli kematian itu bertabrakan Mereka melepaskan aura yang menghancurkan bumi yang menerkam Su Fang Wayang Su Fang tersenyum menghina Desir Tiba-tiba, sesosok tubuh melompat keluar dari belakang Sue King dan Hua Daoying Sosok itu memegang pedang, dan menebas di belakang mereka berempat Cici Bang Bang Pedang ini mengandung kekuatan Ji Wayang Pedang Ki tidak bisa dihentikan Aura Sue King dan Hua Daoying langsung dihancurkan oleh pedang Ki Dua ahli kematian di depan terpotong di bagian pinggang oleh pedang Ki, langsung sekarat Adapun Sue King dan Hua Daoying, mereka jatuh ke tanah Pakar abadi yang mana? Di bawah kekuatan yang sol, mereka hanyalah dua ayam lemah Melihat pemandangan ini, pangeran kerajaan King seperti terbangun dari mimpi Dia buru-buru memohon belas kasihan Fang Yue, jangan bunuh aku Itu semua salah paham Hua Daoying menyihirku untuk membunuhmu Menyihirmu Kamu tidak punya otak Orang-orang menyuruhmu menjadi seekor anjing Tetapi kamu tidak tahu harus menjadi seekor anjing atau tidak Sekarang kamu tahu penyesalan dan memohon ampun Itu salahmu sendiri karena tidak punya otak Otak Aku, Fang Yue, mampu menjadi murid gua bulan beku selangkah demi selangkah dari murid sekte luar ke posisi pertama di peringkat fana Kamu pikir aku sangat beruntung, bukan? Wah, leluhurku adalah putra mahkota kerajaan King Jika kamu membunuhku, kamu tidak akan bisa melarikan diri Of Kepala pangeran King, yang baru saja selesai berbicara, disingkirkan secara paksa oleh Su Fang 272 Putra mahkota dinasti King, sayang sekali dia tidak ada di sini Jika dia ada, aku tidak akan membunuhmu Salah satu kepala jenius diambil oleh Su Fang Darah memercik ke segala arah, dan kepalanya jatuh ke tanah Mata besar kepala itu menatap Su Eking dan Hua Daoying Su Fang memandang mereka berdua dan berkata Sekarang giliranmu Su Eking dan Hua Daoying sangat ketakutan Mereka mengaktifkan harta dharma mereka pada saat yang sama, terutama milik Su Eking Itu adalah tombak puncak bermutu tinggi Keduanya tidak takut pada Su Fang Sebaliknya, mereka melihat boneka dingin yang memegang pedang di belakang mereka Kamu, kamu memiliki pelayan Yang Sol Su Fang membentuk segel tangan dan menekan ke depan dengan boneka itu Karena boneka inilah aku bisa membunuh Yan Chang Luo Sekarang, aku bisa membunuhmu Di masa depan, aku bisa membunuh siapa saja yang ingin membunuhku Hua Daoying, kau dan aku adalah pakar kematian Ayo bekerja sama untuk menghentikan boneka ini Su Eking tiba-tiba menghancurkan medalinya sendiri Dia sudah mengirimkan sinyal bahaya kepada keluarga Su E atau fraksi Putra Mahkota Kata Green Feather King Su Fang mengepalkan tangannya Aku tidak akan memberimu kesempatan untuk hidup Membelah Murid-murid yang abadi berbeda Mereka berada dalam situasi berbahaya Tetapi mereka tahu cara membunuh untuk keluar Bang! Harta dharma Su Eking dan Hua Daoying membentuk pertahanan yang kokoh Boneka itu bersinar Dan seberkas cahaya pedang menghantam pertahanan Cahaya pedang itu menyebabkan pegunungan di sekitarnya runtuh Namun, hal itu tidak sepenuhnya menghancurkan pertahanan Hanya retak beberapa kali saja Kekuatan Su Eking berada di alam yang sol Dan dengan tombak tingkat tinggi Dia setidaknya berada di alam yang sol tingkat pertama Memikirkan betapa kuatnya fraksi Putra Mahkota Niat membunuh Su Fang membara Aku tidak punya banyak waktu, begitu juga kamu Hua Daoying panik Magang senior saudara Su Eking Orang bijak tahu lebih baik untuk tidak bertarung ketika ada rintangan yang menghadangnya Mari kita mohon pada Fang Yue untuk melepaskan kita Kalau tidak, kita akan berakhir seperti pangeran dinasti Qing Dasar sampah, aku masih bisa bertahan Para ahli dari fraksi Putra Mahkota akan segera datang dari kota kerajaan harta karun surgawi untuk membantu Kalau begitu, kita pasti bisa membunuh Fang Yue Baiklah, Hua Daoying, keluarlah jika kamu ingin hidup Aku akan memberimu jalan keluar Kakak senior, cepat ambil keputusan sebelum kepalamu jatuh ke tanah Hua Daoying sangat ketakutan oleh mayat-mayat di sekitarnya Ketakutan alami dan kelemahan sifat manusia telah benar-benar menghancurkan hati murid abadi ini Sampah, meski kamu mati, kamu tetap harus bertahan Kamu pasti tidak bisa menyerah pada semut panjang umur Su Eking menuangkan lebih banyak energi spiritual ke dalam tombak itu Tombak, yang telah mencapai puncak kelas tinggi Memancarkan bayangan tombak yang menyatu dengan pertahanan Membunuh Su Fang mengambil lagi Boneka itu berhenti sejenak saat auranya mengembun Pedang terbang di tangannya mengeluarkan dengungan yang mengejutkan Itu juga merupakan harta sihir tingkat tinggi puncak Tetapi di bawah kekuatan alam yang jiwa boneka itu Auranya sepuluh kali lebih kuat dari tombak Su Eking Ah Melihat aura yang begitu mengesankan Su Eking menengadah ke langit dan melolong panjang Dia menyalurkan seluruh kekuatannya untuk pertahanannya Desir Ziz ziz Boneka itu ditebas lagi Pedangki membelah ruang dan menghancurkan pertahanan Su Eking dan Hua Daoying yang gila Yang melihat kematian dalam ketakutan Pedangki yang tersisa menyerang tombak Yang juga merupakan artefak encantet bermutu tinggi Mata Su Eking memerah Dan lengannya gemetar Namun, tombak di tangannya telah memblokir serangan kultifator alam yang sol tingkat keempat Gila-gila, Hua Daoying berbeda Dia sekali lagi mengeluarkan darah dari tujuh lubangnya Dan harta sihirnya terlepas dari tangannya Dia tidak berdaya saat menunggu kematian Su Fang perlahan meraih boneka itu Pangeran Su E dari fraksi Putra Mahkota Mereka semua raksasa, dan aku hanya seorang murid panjang umur Apa jadinya aku tanpa latar belakang apapun? Di masa depan, Pangeran Su E juga akan berakhir sepertimu Dia akan diinjak-injak kakiku Su Eking gemetar saat dia menggunakan sisa kekuatannya untuk mengaktifkan tombak itu Haha, teruslah bermimpi Aku akui aku meremehkanmu Kali ini, aku ceroboh Aku kalah Tapi kamu tidak tahu betapa kuatnya fraksi Putra Mahkota Kamu tidak tahu betapa kuatnya patriar keluarga Su E Jika-jika kamu membunuhku, aku tidak akan pernah memiliki hari yang damai di sekte penyegel surgawi Sejak aku masuk ke dalam sekte penyegel surgawi, aku tidak pernah merasakan hari yang damai Semua orang ingin membunuhku dan mengambil hartaku Tapi mulai sekarang, aku akan membunuhmu, musuhku Jika Putra Mahkota fraksi ingin membunuhku, apakah mereka punya bukti bahwa aku membunuhmu? Fang Yue, kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan Su E King sekali lagi memasuki kondisi mengamuk Tangan kirinya tiba-tiba menamparkan Su Fang Dan sejumlah besar Rune terbang ke arah Su Fang seperti pedangki Sebuah anak panah di akhir penerbangannya Tatapan Su Fang tenggelam, lalu dia tersenyum misterius Astaga! Sesosok muncul di depannya Pada saat yang sama, sejumlah besar Rune meledak dengan puncak pedangki yang tidak dapat binasa Pedangki memenuhi seluruh lembah, ingin mengubah Su Fang menjadi sarang lebah Mati! Su E King memanfaatkan keunggulan Rune dan menamparkan telapak tangannya sekali lagi Untayan niat pedang muncul Ledakan, ledakan Untayan pedangki yang tak terhitung jumlahnya dengan kekuatan lapisan surgawi abadi yang ke-10 membanjiri lokasi Su Fang Tanah di sekelilingnya berubah menjadi puing-puing Tebing yang runtuh di belakangnya, serta sebagian kecil hutan, juga berubah menjadi debu Tidak mungkin seorang murid umur panjang bisa bertahan Apakah dia mati? Hua Daoying sepertinya melihat harapan sekali lagi Dia tiba-tiba memulihkan kekuatannya dan berdiri Su E King meraih pedang di tangannya Itu telah dibekukan oleh Rune, jadi dia tidak tahu seberapa kuatnya Aku tidak tahu, tapi dia seharusnya sudah mati Dia sombong Aku tidak tahu bagaimana dia bisa mendapatkan boneka yang sol, tapi sepertinya dia masih tidak bisa mengendalikannya dengan kekuatan penuhnya Kalau tidak, itu akan terjadi Pasti sudah membunuh kita Aku khawatir aku harus mengecewakanmu Rune ini tidak cukup untuk membunuhku Di tengah ki yang merusak, pecahan, dan pedang patah, sesosok tubuh yang samar-samar terlihat perlahan mendekat Hua Daoying bergidik, kamu masih belum mati Ini adalah Rune penyelamat nyawa yang dipadatkan khusus oleh ahli keluarga Sue untukku Aku tidak percaya jiwa yang tidak bisa membunuhmu Sue King dengan tegas menjentikan jarinya, dan bayangan pedang itu tiba-tiba menghilang Cincin Ruang di depan Su Fang tiba-tiba bergetar dan ruang itu terbelah Ternyata itu adalah cahaya pedang berwarna putih keperakan Tidak, itu adalah cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya yang menebas ke arah Su Fang Napas Su Fang terhenti, ini adalah seni pedang sejati Pedang Kisurgawi Daluo adalah puncak dari kemampuan ilahi Sue King, tidak akan mudah bagimu untuk menggunakan ini untuk menyelamatkan hidupmu Kamu memiliki penglihatan yang bagus Ini adalah rune pedang Kipedang Surgawi Daluo yang dipadatkan oleh ahli alam jiwa yang dari keluarga Sue Ku Itu dapat membunuh ahli alam jiwa yang dari tahap pertama hingga tahap ketiga Bahkan jika bonekamu dapat memblokirnya, kamu akan terluka parah Dan karena kamu tidak bisa mengendalikan boneka itu, kecepatannya tidak akan bisa menyelamatkanmu Mati, Sue King berdiri tegak, dia tidak mengira dia akan mati di tangan Su Fang Suara mendesing Saat cahaya pedang putih keperakan turun, seluruh aura di lembah berubah menjadi bayangan pedang yang memenuhi langit Seolah-olah banyak sekali sosok yang menggunakan seni pedang yang sama Seni pedang sepertinya memiliki pikirannya sendiri Ini adalah Daluo Heavenly Swatki, kemampuan ilahi sejati Bang, bang Ketika niat pedang turun, dua sosok tiba-tiba muncul di samping Su Fang Mereka berdiri di bawah patung pedang dan melambaikan tangan pada saat yang bersamaan Mereka benar-benar menggunakan telapak tangan mereka untuk menamparkan udara dan dengan paksa menjepit pedang di depan dan belakang Niat pedang juga berhenti di udara, tidak mampu bergerak ke bawah sedikitpun Lembah itu sunyi saat ini karena niat pedang ditekan secara paksa oleh kedua ahli tersebut Mata Hua Daoying membelalak, dua boneka alam yang sol lainnya Kami bukan boneka, kami adalah pelayan Tuan Zuo Zuo Feng dan Xia Huling masih menekan niat pedang dengan telapak tangan mereka Menggunakan kekuatan mereka yang tak tertandingi untuk memblokir kekuatan yang dipadatkan oleh ahli keluarga Sue Ledakan Boneka itu tiba-tiba menebas lagi, mengenai tombak Sue King Tombaknya terguncang, dan rambut Sue King acak-acakan Dia mundur beberapa langkah seperti pengemis, dan pertahanannya akhirnya hancur Tidak, aku adalah murid keluarga Sue Nenek moyangku adalah pangeran Sue, pendiri perkumpulan putra mahkota Dia juga pemimpin masa depan gerbang penyegel surgawi Sue King menatap ke langit, dia tidak melihat ke arah Su Fang Bahkan sekarang, dia masih tidak memandang Su Fang PFT Tanpa diduga, pedang darah memanfaatkan kecerobohan boneka itu Sue King, dan Su Fang untuk menusuk jantung Sue King Sue King, aku sudah lama menoleransimu Karena kamu ditakdirkan untuk mati hari ini, kenapa aku tidak mengirimmu pergi Sebenarnya Hua Daoying lah yang menyerang Kamu kamu kamu, Sue King tidak pernah membayangkan Hua Daoying akan menyerang Aku sudah mengikutimu begitu lama, seratus tahun Tapi kamu memperlakukanku seperti anjing Jika kamu senang, kamu beri aku makan Jika kamu tidak bahagia, kamu melampiaskannya padaku Aku juga murid gerbang penyegel surgawi Aku juga murid abadi, kenapa aku harus begitu menghormatimu Kenapa aku harus menanggung penghinaan yang kamu berikan padaku Hua Daoying berteriak parau, matanya seperti setan yang ganas Setiap kali kamu menendangku, setiap kali kamu menamparku, setiap kali kamu menertawakanku Aku mengingatnya dengan jelas Aku tidak berani melupakannya, dan aku tidak bisa melupakannya Aku selalu ingin menginjakmu di bawah kakiku dan melihatmu memohon belas kasihan Aku benar-benar tidak ingin membunuhmu seperti ini Aku tidak bisa melampiaskan amarahku, dan aku tidak bisa merasa bahagia Anda berhutang ini kepada saya Apakah menurut Anda saya bersedia bekerja untuk Anda? Saya memiliki tujuan saya sendiri, dan saya memiliki harga diri saya sendiri Sue King gemetar saat dia melawan, tapi pedang darah Hua Daoying telah menembus jantungnya Kamu, pada akhirnya kamu tetap seekor anjing Su Fang sangat terkejut, sepertinya aku sudah membantumu hari ini Jika aku tahu ini akan terjadi, aku akan tetap pada jalanku sendiri Aku tidak akan mencoba menyanjungmu dan mengandalkan perkumpulan putra mahkota Off Mencabut pedang darahnya, Sue King menutup matanya, tapi tangannya masih memegang rat Hua Daoying Kekuatan Boneka itu muncul di belakang Hua Daoying dan menempelkan jarinya ke belakang kepalanya Taring Yuan spirit Hua Daoying hancur, dan kepalanya terkulai Bersama dengan Sue King, yang mati di tangannya, dia menatap tanah yang berlumuran darah Sekarang saya akhirnya mengerti apa itu martabat Su Fang menilai Hua Daoying, kemudian dia memikirkan budak yang tak terhitung jumlahnya di bawah kendalinya Bahkan budak pun punya harga diri Mereka sudah mendapatkan keuntungannya Misalnya, meskipun Hua Daoying telah tunduk pada perkumpulan putra mahkota, dia tetap bertahan Dia masih memiliki jejak ambisi yang akan segera padam Desir Desir Dengan lambayan tangannya, mayat-mayat di sekitarnya tersedot ke telapak tangannya Zuo Zuo Feng, Xia Hou Ling, gunakan apimu untuk membakar tempat ini hingga rata dengan tanah Jangan biarkan siapapun menemukan petunjuk apapun Su Fang dan bonekanya terbang menjauh Ya Tuan Setelah kedua ahli itu membentuk segel tangan, nyala api yang mengejutkan keluar dari telapak tangan mereka, membakar lembah Hanya dalam beberapa saat, nyala api lenyap, dan lembah menjadi tumpukan puing Tidak ada jejaki darah atau pertempuran Ayo pergi Beberapa orang melindungi Su Fang saat mereka pergi Sekitar setengah dupa bernilai beberapa waktu kemudian Suara mendesing Suara mendesing Beberapa ahli terbang di atas lembah di bawah pimpinan ahli yang Naschen Sol Cari keberadaan mereka Mereka semua adalah tokoh penting dari perkumpulan Putra Mahkota Putra Mahkota secara pribadi memimpin para ahli untuk mencari Sue King, Pangeran Dinasti King, dan yang lainnya 273 Sekte Penyegel Surgawi Sekte Penyegel Surgawi adalah salah satu dari tujuh gua surga besar, gua surga berkabut Itu adalah tempat bagi murid yang sol dan petinggi untuk berkultivasi Ada banyak ruang kecil di dalam ruang yang lebih besar Setiap ruang kecil adalah tempat budidaya, yang juga merupakan tempat budidaya murid alam jiwa yang Sekte Penyegel Surgawi telah menggunakan sejumlah besar batu roh untuk membangun Sekte Penyegel Surgawi Kecepatan kultivasi mereka tidak terbayangkan Kaca di salah satu sekte Penyegel Surgawi Seorang lelaki tua berusia tujuh puluhan yang mengenakan topi hitam tiba-tiba mendengar suara pecah dari tubuhnya Berdengung Saat lelaki tua itu membuka matanya, aura luas tiba-tiba keluar dari matanya yang dalam Seolah-olah ada gunung besar yang menekan ruang ini Sialan, sudah berapa lama sejak murid keluarga Sueku meninggal Siapa yang melakukannya? Dia mengambil sepotong besar suan guang, yang berisi beberapa medali komando Jumlahnya ada puluhan ribu Medali komando itu tidak terbuat dari bahan biasa Itu mirip dengan jimat yang dipadatkan dari tanda roh, tetapi berbeda karena mengandung bekas darah Sue Xing Meraih medali perintah, lelaki tua itu tiba-tiba berdiri Bagaimana bisa itu kamu? Dengan basis budidaya tahap ke-10 kematianmu dan jimat jiwa yang yang aku tinggalkan untukmu Tidak ada yang bisa terjadi padamu Selain itu, kamu adalah anggota perkumpulan Putra Mahkota Selama kami mengumumkan namamu identitasnya di dunia surgawi Tak seorang pun akan berani menyinggung keluarga Sue Saudara Leng, sesuatu yang besar telah terjadi Suara mendesak seorang pria parubaya datang dari luar ruangan Adik King Orang tua itu meraih ruang itu, dan sosok ilusi muncul Itu adalah Putra Mahkota King Baru saja, cucuku, Putra Mahkota King Kehilangan koneksinya dengan jimat kehidupan yang dia tinggalkan di sini Dia seharusnya mati Putra Mahkota King tidak bisa menunggu lebih lama lagi Saya juga menemukan bahwa jimat kehidupan Sue Xing telah hancur total Aura lelaki tua itu masih seperti gunung Mereka pergi ke pulau surgawi bintang laut bersama-sama Mustahil bagi mereka untuk membunuh seorang murid bernama Fang Yue Bagaimana mungkin seorang murid alam keabadian bisa membunuh mereka? Jadi alasanku pergi ke petinggi untuk mengetahui tentang Frozen Moon Heavenly Abode adalah untuk menyelidiki tindakan Fang Yue itu Aku diperintahkan oleh Putra Mahkota untuk mengendalikan keluarga besar Sue Sue King adalah salah satu dari keluarga besar Sue Jenius yang disukai oleh Putra Mahkota, tetapi sesuatu yang tidak terduga terjadi Saudara Leng, kita tidak bisa hanya menyaksikan murid-murid keluarga kita mati Tentu saja, jangan biarkan Putra Mahkota mengetahui hal ini, dan jangan beritahu petinggi manapun Pergilah ke pulau surgawi bintang laut Jika mereka pergi ke sana, mereka pasti akan mencari anggota dari masyarakat Putra Mahkota Jika Anda menemukan Fang Yue, pastikan dia masih hidup Saya akan mengulitinya hidup-hidup Kalau begitu, ayo segera berangkat ke pulau langit bintang laut Kali ini kita terlalu ceroboh Kita mengira itu hanya dendam pribadi di antara bawahan kita Dengan kekuatan fraksi Putra Mahkota, seharusnya tidak ada kecelakaan apapun Putra Mahkota menyalahkan dirinya sendiri tanpa henti Setelah memberi hormat pada lelaki tua bernama Sue Leng, dia berbalik dan meninggalkan ruangan Aku ceroboh, tidak ada orang sepertimu yang berani mengguncang perkumpulan Putra Mahkota Sue Leng berbalik dan berjalan menuju altar mantra Sue Leng Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul entah dari mana dan mendarat di ruang ini Leluhur Putra Mahkota Orang tua itu segera membungkuh, keringat dingin mengucur dari keningnya Suara itu berkata, baru saja, ketika aku sedang mengasingkan diri Tiba-tiba aku merasakan kidaraku dikonsumsi secara tidak normal Pasti salah satu keturunan keluarga Sue kami yang meninggal Sue Leng terkejut, kemampuan ilahi leluhur, aku tidak menyangka kamu bisa merasakan hal sedemikian rupa Ketika kultivasi seseorang mencapai tingkat tertentu, mereka akan dapat memahami beberapa kemampuan yang berhubungan dengan teknik persepsi surgawi Selain itu, saya telah mempelajari kitab suci penganugerahan abadi selama bertahun-tahun Saya telah memperoleh pengalaman kultivasi dari sekte yang tak terhitung jumlahnya Para pemimpin, semakin saya merasakan teknik persepsi surgawi, semakin mendalam teknik itu Siapa yang meninggal? Sue Xing Itu dia Pihak lain terkejut, saya ingat ketika Laburoh lahir di Domein Tianhu Petinggi sekte menyuruh saya untuk muncul di Domein Tianhu untuk berurusan dengan sekte dewa tertinggi dan sekte kembar abadi Pada saat itu waktu, Sue Xing hendak menerobos tahap ke-10 kematian dan memasuki alam yang bayi Keluarga Sue akan memiliki ahli alam yang bayi lainnya Seperti ini Mendengar kemarahan Pangeran Sue, Sue Leng menceritakan semua yang dia ketahui Fang Yue Pangeran Sue tidak hanya terkejut kali ini, dia bahkan lebih terkejut lagi Kalian seharusnya tidak berurusan dengan pendatang baru yang sedang naik daun yang dihargai oleh surga-surgawi bulan S Leluhur tua putra mahkota, mungkinkah kamu juga tahu tentang murid panjang umur ini? Saya tidak tahu sebelumnya, tetapi beberapa hari yang lalu, sekte tersebut memiliki misi penting untuk memilih murid yang cocok Tentu saja, saya merekomendasikan para elit dari partai putra mahkota Tetapi surga-surgawi bulan S menyebutkan bahwa murid bernama Fang Yue Pada saat itu, saya tidak mengenal murid itu, dan misinya sulit diselesaikan, jadi saya tidak merekomendasikan dia ke sekte Kemudian, kami mengkonfirmasi Fang Yue dan mengetahui bahwa dia memperoleh angin dan api ganda pedang roh dari surga-surgawi bulan S Dia juga memperoleh kuali ilahi rune barbar dan lonceng penyerap jiwa pelangi selama uji coba 100 tahun Selain itu, dia tampil luar biasa dalam beberapa misi Terakhir kali, di domain Tianhu, dia juga melakukan misi yang luar biasa Misi dan mengumpulkan air roh dari domain yang bahkan para murid kematian tidak berhasil kumpulkan Yang paling penting, dia adalah tipe orang spesial yang dapat melampaui tingkat kultivasinya Pada tahap keempat abadi, dia memiliki kekuatan dari yang abadi tahap keempat, atau bahkan tahap kelima Dia adalah orang yang belum pernah muncul selama 10.000 tahun di sekte penyegel surgawi Pangeran Sue tidak muncul di ruang ini, tetapi seolah-olah dia ada di sana Suaranya terdengar dari setiap sudut, saat aku mengetahuinya tentang ini, saya melihat potensi Fang Yue Saya mendengar Kai Feng berbicara tentang kultivasinya secara detail Hanya dalam beberapa dekade, dia menerobos dari alam inti luas ke alam abadi tahap keempat Ini. Ketika Sue Leng mendengar ini, dia terkejut Dia tergagap, mungkinkah seseorang telah memberinya pencerahan Bahkan jika tidak, dia akan dibersihkan oleh ahli lainnya Itu sebabnya dia mampu menembus dua alam kultivasi hanya dalam beberapa dekade Pangeran Sue menghela nafas, aku melewatkannya Ini adalah takdir, aku bisa merekrutnya ke dalam fraksi Putra Mahkota Di masa depan, kita akan mendapatkan seorang jenderal yang kuat Leluhur tua, alasan mengapa Sue Qing ingin menyingkirkan Fang Yue adalah karena Dia telah mengundangnya untuk bergabung dengan fraksi Putra Mahkota Namun, Fang Yue sama sekali tidak menaruh perhatian pada fraksi Putra Mahkota Sangat marah sehingga dia ingin menyingkirkannya Begitukah, murid panjang umur yang baik Dia meremehkan fraksi Putra Mahkota kita Apakah menurutnya langit dan bumi begitu kecil? Ada banyak sekali dunia kecil di alam semesta Putra Mahkota ini telah menjelajahi alam semesta selama bertahun-tahun Aku sudah terbiasa melihat kultivator arogan seperti itu Sue Leng? Karena Fang Yue ini berani menantang garis bawah fraksi Putra Mahkota kita Jika ada kesempatan di masa depan, tekan dia Jangan bunuh dia Biarkan dia di penjara dan hidup di neraka selamanya Iya Sue Leng gemetar dan membungkuh Setelah sekian lama, suasana kembali hening Pulau Surgawi Bintang Laut, Kota Kerajaan Harta Karun Surgawi Di tengah kerumunan, sepasang mata melihat ke bawah dari jendela sebuah restoran Ini persimpangannya Rencananya, aku akan menunggu di pojok Seseorang akan memberiku harta karun itu Su Fang telah kembali ke kota Dia sepertinya tidak peduli dengan apa yang telah terjadi Membunuh beberapa orang bukanlah masalah besar Fokus utamanya adalah bagaimana menyelesaikan misinya Memikirkan kata-kata Yan Chai Feng, dia dapat melihat betapa pentingnya misi ini Jika dia tidak bisa menyelesaikannya, dia mungkin benar-benar dihukum oleh sekte penyegel abadi Dan begitu dia menyelesaikannya, dia akan benar-benar menerima perhatian dari Frozen Moon Heavenly Paradise Bahkan jika dia membunuh Sue King, fraksi putra mahkota tidak akan melakukan apapun padanya di depan umum Entah kenapa, melihat orang-orang di bawah, dia merasakan kesepian yang tidak seharusnya ada di sini Dia juga merasakan semacam tekanan yang membuatnya tidak bisa bernapas lega Mungkin inilah ketenangan sebelum badai Memasuki kamarnya, dia duduk dan membagi kesadarannya ke dalam ruang kuning yang dalam Terima kasih banyak, Tuan Kenam komandan, dipimpin oleh Raja Lintah, saat ini sedang melihat sembilan mayat Sebelumnya, Su Fang menggunakan kemampuan ilahi untuk menyedot darah esensi abadi dari mayat Sue King Dia berencana menggunakannya untuk budidaya di masa depan sebelum memberikan mayatnya kepada enam komandan Dia juga melihat kantong kosong sembilan orang itu Harta karunnya cukup banyak Kantong Sue King bahkan memiliki beberapa alat sihir bermutu tinggi Taoiz Feng Mo Su Fang melihat beberapa boneka di dalam kantong kosong Salah satunya sebenarnya adalah Taoiz Feng Mo Ingatannya tiba-tiba kembali ke kejadian di Lightning Fluss Mountain Di mana dia bertarung melawan Raja Guntur Zhang Yunfei yang tak tertandingi Bukankah ahli seperti itu masih berada di tangan Hua Daoying dan berubah menjadi boneka Sayangnya, boneka seperti itu tidak berguna di depan Su Fang Itu hanya bisa dikumpulkan sebagai sebuah item Taoiz Feng Mo tidak menyangka bahwa dia akan menjadi boneka pada akhirnya Tidak lama kemudian, kesadaran ilahi kembali ke tubuh utamanya Dia merapikan dirinya dan melihat keluar Dia kemudian melepaskan ikatan jubah abu-abunya dan berjalan keluar restoran seperti seorang pengembara Ketika dia tiba di lokasi yang ditentukan, dia tampak seperti penggarap nakal panjang umur biasa Dia tampak seperti seorang pengemis pengembara di kota kerajaan harta karun surgawi Melihat tiga matahari di langit, hari sudah hampir tengah hari Sudah hampir waktu yang ditentukan Su Fang tetap tidak terganggu Dia tidak peduli apa harta karun itu Dia juga tidak peduli dengan konflik antara kamar dagang pemberian abadi dan jalur harta karun segudang Dia hanya perlu menunggu harta karun itu dikirimkan kepadanya Dan kemudian menemukan cara untuk kembali ke benua Cakrawala Merah Gemuruh Di seberang jalan, ledakan dahsyat terjadi di kota yang dikendalikan oleh miryat treasure spot Ledakan ini meruntuhkan semua bangunan dalam jarak satu mil hingga rata dengan tanah Para pejalan kaki di jalan lari ketakutan Beberapa bahkan terbang dengan pedangnya Suara mendesing Sesosok melintas di antara kerumunan yang panik dengan kecepatan yang mencengangkan Ketika Su Fang mengunci sosok itu, seorang kultifator bertopeng telah menyerahkan sebuah kantong kosong Mengambil kantong itu, kultifator itu tidak berkata apa-apa Dia berbalik dan menerbangkan pedangnya ke arah lain Dia ahli yang jiwa yang kuat Raja bulu hijau berada di ruang kuning yang mendalam Memperhatikan setiap gerakan Su Fang Tampaknya Sekte Pemberian Abadi telah merencanakan misi ini secara menyeluruh Mereka telah menganalisis setiap detailnya beberapa kali Apakah Anda tertarik dengan harta karun di dalam kantong? Setelah menyimpan kantongnya, Su Fang pergi ke jalan lain dan mengikuti kerumunan itu ke gerbang kota Dia tertawa mencela diri sendiri Saya tertarik Sekte Penganugerahan Abadi mengirim saya ke misi ini karena mereka tidak khawatir saya menginginkan harta karun itu Itu berarti harta karun ini di luar pemahaman saya Karena itu masalahnya, mengapa saya harus mengambil risiko mengaktifkan kantong? Jika ada masalah di dalam ketika saya kembali ke Sekte Pemberian Abadi Saya tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab Harta ini terlalu penting Kau telah berkembang jauh lebih cepat dari perkiraan raja ini Manfaatkan kekacauan ini untuk pergi Sejumlah besar ahli jalur harta karun segudang telah muncul di langit Mereka akan menyegel kota ini sebentar lagi Tidak ada jalan keluar di dalam kota Langit, jadi keluarlah melalui gerbang kota Ketika dia sampai di gerbang kota, dia melihat banyak orang bergegas keluar Meskipun penjaga kota telah melarang siapapun untuk pergi Tanpa penghalang, bagaimana mereka bisa menghentikan para penggarap mirip belalang ini Chi Sufang memanfaatkan kesempatan ini untuk bergaul dengan puluhan orang Dan menerobos penghalang yang dibentuk oleh beberapa ahli Pada saat inilah saat mereka meninggalkan gerbang kota Pesona seluruh kota kerajaan diaktifkan Menutupi seluruh kota seperti tutup panci Menurutmu kemana kamu akan pergi? Sekte Ku telah memerintahkan agar tidak ada kultifator yang boleh pergi untuk saat ini Kemarilah dan tunggu untuk diinterogasi Mereka mengira begitu meninggalkan kota, mereka akan dapat pergi dengan bebas Namun mereka tidak menyadari bahwa penghalang telah muncul di luar kota Puluhan juta penggarap miriat reserpat mengendalikan penghalang untuk memblokir para penggarap yang terbang ke luar kota 274 Kotoran Siapa yang mengira bahwa begitu banyak penggarap dari jalan harta karun segudang akan datang begitu tiba-tiba Puluhan ribu orang membentuk formasi besar, memutus dunia di luar kota Jantungnya berdebar kencang, dan formasinya langsung mengembun Sejumlah besar penggarap terpaksa berkumpul di tanah, dan bahkan lebih banyak lagi penggarap jalur harta karun segudang terbang menuju kota kerajaan harta karun surgawi Sufang melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan jantungnya yang berdetak kencang, harta macam apa itu? Mengapa jalur harta karun segudang mengirimkan tidak kurang dari 100 ribu murid? Setelah beberapa saat, puluhan ribu kultifator bergabung dengan formasi jalur harta karun surgawi Dunia ini telah sepenuhnya jatuh ke dalam kendali jalur harta karun segudang Sufang akhirnya mengerti betapa besarnya kekuatan itu Ini bahkan bukan lapangan dao dari jalur harta karun segudang, melainkan sebuah kota kerajaan Namun jalur harta karun segudang dapat mengendalikannya dalam waktu sesingkat itu Bahkan kota Grand Yuan dari sekte penyegel abadi tidak bisa dibandingkan dengan ini Anda harus bisa melihat pentingnya harta karun itu Bahkan jika itu hanya artefak imortal tingkat tinggi atau artefak imortal tingkat raja Jalur harta karun segudang tidak akan terlalu mempedulikannya Selain itu, jalur harta karun segudang pasti memiliki metode lain Sekarang setelah mereka tahu Anda menyembunyikan harta karun Mereka akan memeriksa semua yang ada di tubuh para penggarap di sini Lalu bagaimana kamu akan bersembunyi? Aku hanya bisa mengambil keuntungan dari kenyataan bahwa jalur harta karun segudang tidak siap untuk membunuh jalan keluarku Dalam situasi ini, selama kamu menyerang, para penggarap lainnya juga akan menyerang Mereka tidak akan hanya duduk di sini dan menunggu kematian Selain itu, kamu memiliki beberapa jimat teleportasi Setelah kamu keluar, gunakanlah Bahkan jika ahli jalur harta karun segudang mengejarmu, itu hanya sebagian dari mereka Hanya dengan membuat mereka lengah, kamu bisa bertahan Kalau tidak, begitu mereka menemukan harta karun itu, bahkan sekte penyegel abadi pun tidak akan bisa menyelamatkanmu Sepertinya aku tidak punya pilihan lain Dia diam-diam memilih pedang bermutu tinggi dari sejumlah besar harta sihir Pada saat ini, tidak ada satupun pembudidaya di sekitarnya yang mau menunggu di sini Tetapi tidak satupun dari mereka yang mau memimpin Patuhlah, tunggu sampai petinggi datang Begitu mereka menyelidikinya, mereka akan membiarkanmu lewat Kerumunan menjadi gempar, menarik perhatian beberapa penggarap jalur harta karun segudang Beberapa murid unding dan unding turun dari formasi, melepaskan aura yang menindas ke arah kerumunan Pergi Sementara para penggarap dari sekte harta karun segudang dan para penggarap yang terperangkap di sekitarnya panik Su Fang tiba-tiba melompat keluar dari antara mereka Dia juga menutupi wajahnya dengan kain hitam dan menggunakan wings of fire cloud miliknya Dalam sekejap, dia bertabrakan dengan beberapa ahli kematian dan kematian Dengan lambayan pedang panjangnya, dia mengambil kesempatan untuk terbang menuju penghalang melalui celah tersebut Ledakan Bila Su Fang menebas penghalang itu Tebasan ini bukan berasal dari kekuatan Su Fang sendiri Sebaliknya, itu berasal dari kekuatan spiritual misterius kuning Ini menciptakan lubang besar di penghalang Penghalang telah dihancurkan Para murid dari sekte harta karun segudang tidak menyangka bahwa seseorang akan berani mengamuk dalam keadaan seperti itu Mereka segera mengeluarkan trompet ke langit Suara mendesing Suara mendesing Di antara para penggarap yang terperangkap, ada juga sejumlah besar ahli yang tidak bisa dihancurkan dan tidak bisa mati Bahkan ada pembangkit tenaga listrik alam yang sol yang tersembunyi di antara mereka Mereka akhirnya terbang menuju lubang pembatas Beberapa penggarap dari sekte harta karun segudang masih ingin menghentikan mereka Namun di bawah tekanan sejumlah besar penggarap, mereka langsung terlempar dan diinjak-injak Sekelompok pembudidaya terbang keluar dari penghalang Sekte telah memerintahkan siapapun yang berani menentang kita akan dibunuh tanpa ampun Sejumlah besar penggarap miryatres serpat menyusul Berdengung Penghalang yang hancur itu disegel sekali lagi Ribuan kultifator terbang keluar, namun kebanyakan dari mereka masih terjebak di dalam penghalang Lebih dari sepuluh penggarap alam yang sol terbang keluar dari penghalang, masing-masing dengan serangan telapak tangan Mereka melepaskan serangan telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya yang menekan para penggarap yang mencoba mendobrak penghalang Dan melarikan diri Pembangkit tenaga listrik alam yang sol memimpin dan dengan cepat menekan situasi Di luar penghalang, sejumlah besar penggarap miryatres serpat terpecah menjadi kelompok-kelompok kecil dan mengejar ke segala arah Di langit, bahkan lebih banyak lagi kultifator miryatres serpat yang terlihat turun Seolah-olah pertarungan yang mengejutkan akan segera dimulai Berdesir Jauh di dalam hutan Sufang menginjak pedang terbang dan menyingkirkan sayap fireklut miliknya Terbang menuju benua cakrawala merah yang luas Dia terus-menerus menggunakan kemampuan perfection stage-nya Ia mengerutkan keningnya, para penggarap jalur harta karun segudang datang terlalu cepat Tidak bagus, masih ada pergerakan di depan Mungkinkah itu adalah pembangkit tenaga listrik jalur harta karun segudang lainnya? Tidak masalah jika dia tidak mendengarkan Sekarang setelah dia mendengarnya, tidak hanya ada pengejar di belakangnya, ada juga pergerakan di depan Dalam sekejap, dia terbang ke puncak pohon Benar saja, di udara beberapa kilometer jauhnya, lebih dari 100 ahli Myriad Tracer Pat sedang menunggu di sana untuk para penggarap yang melarikan diri dari Royal City Jimat teleportasi Ada begitu banyak ahli, dan seharusnya ada pembangkit tenaga listrik alam yang sol juga Bahkan jika Sufang memiliki bonekanya dan Mo Feng Jun, mustahil baginya untuk melawan begitu banyak ahli Kalau hanya sebagian saja, dia masih bisa mengatasinya Namun, saat situasi sedang tidak bagus, dia harus tetap tenang Dia tidak bisa mengeluarkan metode penyelamatan nyawanya begitu cepat Dia harus menghadapinya selama dia bisa Dia membuka telapak tangannya, dan ratusan jimat teleportasi muncul Ini semua adalah harta karun yang dikumpulkan dari para ahli yang dia bunuh, dan semuanya adalah jimat teleportasi sejauh 50 kilometer Dia segera menghancurkan salah satunya Cii! Badai tiba-tiba muncul di hutan Sufang tersedot ke angkasa luar oleh badai dan menghilang Hanya tiga napas kemudian, aura terdistorsi menyembur keluar dari atas pegunungan yang megah Sufang melangkah keluar dan melihat ke belakang Dia segera tersenyum Raja bulu hijau berteriak Nak, mengapa kamu tidak terus menggunakan jimat teleportasi? Ini masih merupakan wilayah jalur harta karun segudang Ada banyak jenis formasi di sini setiap saat Terlebih lagi, jika kamu menggunakan jimat teleportasi Kamu harus telah meninggalkan aura halus dalam berbagai formasi Seharusnya ada ahli yang akan menemukanmu di wilayah jalur harta karun segudang Bagaimana mereka bisa menemukanku di negeri yang begitu luas? Sufang tidak dapat mempercayainya Tentu saja Anda tidak tahu berapa banyak usaha yang diperlukan untuk membangun fondasi sebuah dojo Apakah menurut Anda dojo jalur harta karun segudang atau kota kerajaan harta karun surgawi memiliki banyak formasi yang tersembunyi dalam kegelapan? Sepenuhnya salah Ada banyak formasi halus di bawah tanah dan di udara Hampir semuanya adalah formasi penginderaan dan penyerangan Formasi penyerang tidak akan diaktifkan kecuali ada kekuatan yang menyerang jalur harta karun segudang di masa depan Namun, formasi penginderaan dapat diaktifkan kapan saja Anda telah menerobos dari kota kerajaan Menghancurkan jimat teleportasi sama dengan melewati lapisan formasi Secara alami, jalur harta karun segudang akan dapat merasakan Anda Itu hanya masalah waktu sebelum mereka menemukanmu Mengapa saya bisa melarikan diri dari wilayah Sekte Dewa Tertinggi ketika saya berada di reruntuhan Sekte Roh? Reruntuhan Sekte Roh adalah tempat dengan energi yang rumit Sekte Dewa Tertinggi tidak mungkin menghabiskan begitu banyak upaya untuk mengatur formasi ini Terlebih lagi, Sekte Dewa Tertinggi tidak ingin mencarikanmu untuk formula pil Kali ini adalah berbeda Jalur harta karun segudang telah mengirim begitu banyak penggarap Mereka pasti mencari harta karun itu padamu Mendengar ini, jantung Sufang berdetak kencang Ternyata negeri yang tampak damai itu ternyata penuh bahaya Retakan Dia menghancurkan jimat teleportasi lainnya dan menggunakan kekuatannya untuk melakukan perjalanan lagi Kamu harus melihat petanya Jika kamu terus berlari dalam garis lurus Jalur harta karun segudang akan segera menyusulmu Lihat apakah ada penghalang alami Pergi ke sana dan gunakan itu untuk bertarung sebentar Semakin cepat kamu lari Semakin banyak jalur harta karun segudang yang mencurigai bahwa harta karun itu ada padamu Setelah beberapa saat, dia tiba di atas wilayah hutan Menerima pengingat Green Feather King Dia segera mengeluarkan peta dan membandingkannya Di kedalaman hutan, terdapat penghalang alami yang disebut domain rahasia ekstrateritorial Domain rahasia ekstrateritorial bukan lagi wilayah jalur harta karun segudang Itu adalah wilayah yang rumit Jadi itu adalah domain rahasia ekstrateritorial Ayo pergi ke sana Raja Bulu Hijau sangat yakin Domain rahasia ekstrateritorial adalah penghalang alami paling menakutkan di Pulau Surgawi Bintang Laut Ini adalah laut pedalaman dengan banyak pulau, hutan, dan gunung Entah kenapa, tapi pulau, hutan, dan gunung di laut pedalaman itu adalah posisinya terus berubah Saya mendengar bahwa air laut pedalaman terhubung ke ruang tertentu di inti bumi dari bawah tanah Oleh karena itu, menghasilkan kekuatan alam yang tidak dapat diprediksi, sehingga mudah tersesat di sana Senior, apakah kamu pernah ke sini sebelumnya? Tentu saja Anda pernah ke domain rahasia ekstrateritorial Raja ini telah mengunjungi penghalang alami manapun di dunia Zuotian Untuk mengumpulkan semua jenis harta karun dan menggunakannya sebagai sumber daya budidaya Serta untuk meningkatkan kekuatannya, dia pergi ke domain rahasia ekstrateritorial Ketika kamu pergi ke sana, para murid dari jalan harta karun segudang hanya bisa mengejarmu berdua atau bertiga Oke, dia menghancurkan jimat teleportasi lainnya Setelah kehilangan pusat gravitasinya, dia tampak berada di udara di suatu tempat Kemudian, dia menghancurkan jimat teleportasi lainnya dan melanjutkan perjalanan Setelah menghancurkan puluhan jimat teleportasi, dia tidak hanya meninggalkan wilayah jalur harta karun segudang Tetapi juga datang ke dunia yang lebih luas Berdengung Saat dia hendak menghancurkan jimat teleportasi, beberapa runedau dari seni menyusut kehidupan takdir surgawi muncul di benaknya Rune dao muncul tiba-tiba dan menghilang tiba-tiba Namun, saat mereka menghilang, beberapa runedau muncul di benaknya dari waktu ke waktu Itu pasti merupakan tokoh besar di jalur harta karun segudang Mereka pasti menggunakan teknik penginderaan untuk menemukan lokasiku Melihat ke belakang, dia melihat bahwa para ahli jalur harta karun segudang bisa datang kapan saja Dia segera menghancurkan jimat teleportasi dan terus mengejar domen rahasia ekstrateritorial Kini setelah dia meninggalkan wilayah jalur harta karun segudang, peluang Su Fang untuk melarikan diri semakin tinggi Sebatang dupa akan bernilai beberapa saat kemudian Setelah menghancurkan lusinan jimat teleportasi, hanya dalam waktu setengah dupa, Su Fang muncul di udara di atas perairan yang tampak seperti danau Ini adalah wilayah terluar dari domen rahasia ekstrateritorial Raja Bulu Hijau memperkenalkan, alam rahasia ekstrateritorial juga dikenal sebagai alam rahasia wilayah air Dahulu, tempat ini disebut alam rahasia wilayah air, namun kemudian, berbagai benua dan dunia kecil mulai menyebutnya sebagai alam rahasia ekstrateritorial Suara mendesing, suara mendesing Begitu dia tiba di domen rahasia ekstrateritorial, dia mendengar suara mengejutkan di belakangnya Memalingkan kepalanya, dia melihat bentuk terdistorsi di udara Ada lusinan sosok di dalamnya Pakar miryat reserpat Su Fang menginjak pedang abadinya dan terbang menuju kedalaman domen rahasia air Teriakan yang mendominasi terdengar, kultifator di depan, kamu terbang jauh dari kota kerajaan ke domen rahasia ekstrateritorial Kamu seharusnya mendapatkan harta milik jalur harta karun segudang milikku Serahkan dan kami akan membiarkanmu pergi Apakah menurut Anda hanya karena Anda berada di domen rahasia ekstrateritorial, jalur harta karun segudang kami tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Anda Itu adalah ahli yang Naschen Sol, dan bukan yang biasa Seharusnya ada beberapa ahli yang Naschen Sol, Green Feather King memperingatkan Su Fang buru-buru terbang menuju kedalaman domen rahasia ekstrateritorial Saat ini, dia melihat fenomena aneh Air yang awalnya tenang terkadang membentuk pusaran air yang mengejutkan Setiap kali pusaran air muncul, kabut di atas air akan membentuk aliran udara mengejutkan yang sepenuhnya menghalangi pandangannya Terbang keluar dari kabut, dia melihat pulau itu telah berubah menjadi pegunungan Selain itu, dikelilingi oleh pegunungan yang bergelombang Pulau itu memang bisa bergerak, dan kecepatan pergerakannya terlalu mengejutkan Mampu memindahkan pulau secara instan dan mengubah ilusi adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan manusia, kecuali mereka adalah dewa Tak heran jika tempat ini disebut sebagai pembatas alami Penggarap persatuan surgawi dan umur panjang tidak bisa datang ke sini Begitu mereka memasuki kedalaman, akan sulit menemukan jalan keluar Bagilah menjadi beberapa kelompok dan cari di pulau-pulau dan pegunungan Pakar sekte kami sudah menunggu di luar domen rahasia ekstrateritorial Mereka dapat berkoordinasi dengan kami kapan saja Tangkap kultifator manapun Tampaknya tidak jauh di belakang mereka, gemuruh-gemuruh ahli yang Nas Chen Sol sebelumnya bisa terdengar 275 Su Fang terus terbang beberapa saat Selama ini, dia tidak menemukan perubahan apapun pada air Saat dia sedang mencari tempat untuk bersembunyi, beberapa pusaran air yang menakjubkan muncul di permukaan laut Dengan pengalaman terakhir kali, kali ini Su Fang segera terbang ke puncak gunung Pada saat ini, dia melihat pusaran air di permukaan air dan pegunungan Serta pulau-pulau di dekatnya berubah posisi dengan kecepatan yang mencengangkan Mereka hampir bergerak secara horizontal, lebih cepat dari jimat teleportasi Sesaat kemudian, segalanya berubah Beberapa pulau terpencil menggantikan pegunungan sebelumnya Dan dia tidak bisa lagi merasakan ahli dari jalur harta karun segudang Ini benar-benar benteng alami yang luar biasa Saya bisa bersembunyi di sini sebentar Sesampainya di puncak gunung, ia menemukan tebing dan memasuki pagoda 6 Jalan Suanhuang Pagoda itu menyusut seukuran jari dan bersembunyi di antara bebatuan Bahkan jika para penggarap jalur harta karun segudang bisa menemukannya, itu akan memakan waktu lama Dia memiliki artefak tingkat raja di tangannya, sehingga dia bisa bersembunyi tanpa terlihat Para penggarap abadi dan abadi itu tidak akan dapat menemukannya, kecuali mereka adalah ahli alam yang baru lahir Cari dengan cermat Setelah menghabiskan waktu sebatang dupa, tiga ahli alam abadi dari jalur harta karun segudang tiba di puncak gunung Mereka membentuk segitiga dan mulai mencari tebing dan hutan Su Fang menggunakan kemampuan lingkaran penuhnya Melalui hubungan pagoda 6 Jalan Suanhuang dengan alam, dia dengan cepat memahami situasi dalam beberapa li Tidak ada apa-apa di sini, ayo pergi ke gunung berikutnya Setelah beberapa jam mencari, mereka masih tidak menemukan pagoda 6 Jalan Suanhuang Tiga ahli alam abadi pergi ke puncak gunung berikutnya untuk melanjutkan Pencarian mereka Masih terlalu dini untuk berbahagia Kamu tidak bisa bersembunyi di sini selamanya Jalan harta karun segudang tidak bisa menemukanmu sekarang, tapi bukan berarti mereka tidak akan menemukanmu di masa depan Jika mereka tahu kamu bersembunyi di sini, mereka akan mengirim ahli untuk bersembunyi dan mencarimu sampai kamu muncul Datang ke sisi Green Feather King, beberapa komandan datang, serta Mo Feng Jun, Zuo Zuo Feng, dan Xia Huling Zuo Feng berkata dengan percaya diri, murid-murid jalur harta karun segudang sedang bersemangat saat ini Biarkan mereka menangkap semua penggarap yang sedang mencari harta karun Mereka pasti akan bersantai sejenak, dan kemudian kita akan melarikan diri Terlebih lagi, segudang harta karun jalur harta karun mungkin tidak yakin bahwa harta karun itu ada di tanganku Pasti ada sejumlah besar ahli alam yang baru lahir yang melarikan diri dari kota raja Mereka akan lebih menarik perhatian jalur harta karun segudang daripada aku Apakah kamu benar-benar tidak tertarik pada harta karun? Raja bulu hijau bertanya sambil tersenyum Bohong kalau aku bilang aku tidak tertarik Aku khawatir harta karun yang kumiliki bahkan lebih penting daripada senjata sihir kelas kerajaan Aku penasaran harta macam apa itu untuk sekolah penyegel surgawi dan sekolah penyegel surgawi Jalan 10 ribu harta karun yang sangat mempedulikannya Setelah dia selesai berbicara, dia memerintahkan ketiga pelayan dan enam komandan untuk bubar Mereka mengira Su Fang ingin mereka pergi keluar dan bertarung dengan para ahli jalur harta karun segudang Su Fang juga duduk bersila dan mendesak pedang kuning misterius untuk menyerapki spiritual di udara Dia diam-diam bisa berkultivasi di sini untuk sementara waktu Tanpa disadari, beberapa hari telah berlalu Beberapa penggarap yang nascen sol dari jalur seribu harta karun melayang di luar alam rahasia ekstrateritorial Aku benar-benar tidak tahu harta macam apa yang membuat sekte itu membuat keributan besar Kali ini, mereka telah menyinggung beberapa vaksi Karena sekte ingin kita menangkapnya, kita akan menangkapnya Dia melarikan diri dari kota kerajaan dan menyembunyikan dirinya tanpa jejak Kita harus menggunakan formasi penginderaan dan menunggu dia menunjukkan dirinya Dia tidak bisa bersembunyi di sini selamanya Beberapa ahli berkumpul untuk mendiskusikan cara menemukan Sufang Mengapa kita tidak meminta seorang tetua mengirimkan seutas yuan spiritnya Untuk membantu kita menggunakan seni penginderaan langit dan bumi Lalu kita akan bisa menemukannya Seni penginderaan langit dan bumi menghabiskan terlalu banyak energi Sekte ini tidak yakin apakah dia memiliki harta karun atau tidak Jika bukan dia, maka kerugiannya akan terlalu besar Budidaya kita akan terpengaruh selama puluhan tahun Mari kita tunggu sebentar lagi Mereka masih belum bisa mengambil keputusan Para ahli jalur harta karun segudang sedang menunggu Sufang menunjukkan dirinya Sufang juga sedang menunggu Kedua kubu sempat menemui jalan buntu Kota Kerajaan Harta Karun Surgawi Seluruh kota kerajaan disegel Saudara Leng Karena kota itu disegel, tidak ada satupun pelanggan yang mengunjungi persatuan pedagang pemberian abadi Di lantai tertinggi, Sue Leng dan seorang lelaki tua yang bertanggung jawab atas serikat pedagang Sedang mengamati kota Kerajaan Harta Karun Surgawi melalui jendela Sue Leng memandang orang tua itu Kami dapat memastikan bahwa Fang Yue membunuh Sue King dan yang lainnya Orang tua itu menjawab dengan sopan Sue King dan yang lainnya datang ke sini melalui gerbang teleportasi untuk membunuh Fang Yue Dia memintaku untuk mengawasi pergerakan Fang Yue Ketika Fang Yue muncul, aku menyampaikan berita itu kepada Sue King Kemudian, informan saya membuktikan bahwa mereka mengikuti Fang Yue keluar kota dan mengalami kecelakaan Saya pribadi bergegas, tetapi saya bahkan tidak menemukan mayat mereka Di mana Fang Yue? Dia masih menjalankan misinya Saudara Leng, lihatlah Seluruh kota kerajaan disegel karena misi ini Bisa juga dikatakan bahwa ini untuk Fang Yue Saudara Leng, misi ini sangat penting Sebaiknya kamu jangan bunuh Fang Yue sekarang Jika tidak, jika harta karun itu hilang, petinggi di Serikat Pedagang akan terlibat Harta karun apa yang menyebabkan misi ini seperti perang? Karena kamu dan aku sama-sama anggota fraksi Putra Mahkota Tidak ada salahnya memberitahu Saudara Leng Belum lama ini, Serikat Pedagang kami membeli sejumlah harta karun Setelah membersihkannya, kami membawanya keluar untuk dijual Secara kebetulan, Myriad Rechers daudatang ke Serikat Pedagang kami untuk berdagang Siapa yang tahu bahwa mereka akan menyukai salah satu harta karun itu dan diam-diam membeli seluruh harta karun itu Pada saat itu, karena beberapa barang lainnya belum siap Kami berjanji bahwa Serikat Pedagang akan mengirimkannya ke Myriad Rechers daudatang Namun, ketika kami membersihkan harta karun itu Kami menemukan bahwa harta karun itu mengandung Ki Spiritual Abadi Ki Spiritual Abadi Harta ini adalah artefak daudatang Namun, setelah mempelajarinya dalam waktu yang lama Sepertinya itu bukan artefak daudatang, melainkan artefak yang rusak Kami tidak tahu mengapa benda itu tercemar dengan Ki Spiritual Abadi Kemudian, setelah menyelidiki sumbernya Kumpulan barang, akhirnya kami mengetahui bahwa itu dari Gerbang Siansa Ternyata itu adalah harta karun dari Gerbang Siansa yang dikumpulkan oleh para pedagang di Gerbang Siansa Jadi itu adalah harta karun dari Gerbang Siansa Pada saat itu, kami buru-buru memberi tahu sekte tersebut Para tetua sekte juga datang secara pribadi Mereka sepertinya telah melihat bahwa harta karun itu ada hubungannya dengan Gerbang Siansa Mereka tidak bisa membiarkannya jatuh ke tangan harta karun segudang dao Dipada akhirnya, misi ini adalah sebuah kecelakaan Sekalipun dao harta karun segudang mengetahui bahwa itu adalah kami Mereka tidak dapat berbuat apa-apa karena mereka tidak mau mengakui bahwa itu adalah harta karun dari Gerbang Siansa Semuanya hanya kecelakaan Namun, kami benar-benar tidak mengerti mengapa sekte tidak membiarkan para tetua datang secara pribadi untuk mengambil harta karun itu Sekte tentu saja punya alasan untuk melakukan hal itu Setelah Sueleng memahami kebenaran misinya, dia juga terkejut Dia tidak menyangka bahwa itu adalah harta karun yang berhubungan dengan pintu Siansa Setidaknya dari situasi saat ini, keputusan sekte itu benar Jika ahli sekte mengambil tindakan dan mendapatkan harta karun itu Bukankah mata-mata dari jalan harta karun segudang akan mencari tahu? Selain itu, jalur harta karun segudang telah menyegel portal Jadi harta karun itu tidak dapat dibawa keluar Begitu jalur harta karun segudang mengetahuinya Kemungkinan besar mereka akan mencabut kamar dagang kita untuk mendapatkan harta karun dari pintu Siansa Bagaimanapun, harta apapun dari pintu Siansa memiliki kemungkinan Untuk membuka rahasia pintu Siansa dan mendapatkan keabadian yang tiada taraf Item, menjadi penguasa sejati batas Zuo Tian Fang Yue memiliki kemampuan untuk melakukannya Pikirkanlah, jika Sue Qingdan yang lainnya mati di tangan Fang Yue Bukankah sangat mungkin dia, seorang murid panjang umur Memiliki kemampuan untuk membunuh ahli alam yang baru lahir? Dengan identitas murid panjang umur, bahkan Miriat Rechars Dao Tidak menyangka bahwa misi penting seperti itu akan dilakukan oleh murid panjang umur Sejauh ini, ini adalah pengaturan sekte Tetapi pada akhirnya, kita harus melihat apakah ada kecelakaan yang tidak terduga Mungkin Fang Yue merasa harta karun itu luar biasa dan diam-diam memeriksa harta karun itu Bagaimana jika dia diam-diam mengambil harta itu? Bukankah itu? Ada juga kemungkinan seperti itu Tapi harta karun gerbang Sian Zha adalah sesuatu yang bahkan para ahli dari kamar dagang Tidak dapat menemukan petunjuk apapun tentangnya Jika ahli pemurnian Miriat Rechars Dao tidak menyadari perbedaannya Harta karun itu mungkin masih ada Dipeti harta karun Oleh karena itu, bahkan jika Fang Yue mengetahui pentingnya harta karun itu Dia tidak akan mengambil risiko mengkhianati sekte tersebut setelah melihat bahwa itu adalah harta karun yang tidak dapat dia buka Jika dia diam-diam mengambil harta itu, bukankah Saudara Leng punya alasan untuk membunuhnya? Aku juga berharap dia akan mengkhianati sekte itu dan membunuh murid-murid keluarga Sue kita Bahkan Putra Mahkota pun sangat marah Anak ini tidak akan pingsan dalam waktu lama Perhatikan baik-baik pergerakan Dao harta karun segudang Jika mereka menangkap Fang Yue, segera lapor ke sekte dan pikirkan cara untuk mendapatkan harta itu kembali Saya akan memberitahu semua mata-mata untuk memperhatikan Kedua ahli tak tertandingi itu berdiskusi sebentar Lalu mulai memperhatikan pergerakan kota kerajaan harta karun surgawi Kawasan rahasia ekstrateritorial Waktu berlalu hari demi hari Ruang kuning yang mendalam Su Fang sedang berkultivasi di udara tidak jauh dari Green Feather King Green Feather King perlahan membuka matanya dan melayang ke udara Kamu tidak bisa menunggu terlalu lama Pikirkanlah, jika Dao harta karun segudang menginterogasi para penggarap mencurigakan itu satu persatu dan tidak menemukan apapun Mereka akan langsung fokus padamu Pada saat itu, mereka akan mengumpulkan semua kekuatan mereka untuk menemukanmu Pada saat itu, kamu tidak akan dapat melarikan diri bahkan jika kamu memiliki sayap Ya, kenapa aku tidak memikirkan itu? Karena terkejut, Su Fang segera bangkit dan memikirkannya Sepertinya pertempuran berdarah tidak bisa dihindari Hanya dengan membunuh jalan keluarku dan menggunakan seni menyusut kehidupan rahasia surgawi Untuk menyembunyikan nasibku dan memotong semua indera Barulah aku bisa melarikan diri dari pulau langit bintang laut Seni menyusut kehidupan rahasia surgawi memang yang kamu andalkan untuk melarikan diri dari pulau langit bintang laut Tapi kamu harus memikirkan konsekuensinya Sekali kamu menggunakannya, kamu harus mengonsumsi banyak roda takdir Dan itu, akan membawa belenggu pada budidayamu Anak panahnya sudah ada di haluan, aku tidak punya pilihan Suara mendesing Su Fang meninggalkan ruang kuning yang mendalam Jauh di dalam tebing, Su Fang menyedot pagoda 6 jalan Suan Huang ke telapak tangannya Lalu pergi ke puncak gunung dan mengeluarkan sejumlah besar jimat teleportasi Sekaranglah waktunya untuk membandingkan sumber daya Retakan Saat dia menghancurkan jimat teleportasi, Su Fang merasa seperti dia bergerak di udara Ledakan Tapi kali ini, saat dia lewat, dia tiba-tiba dicegat oleh tembok Dengan keras, Su Fang melihat ada penghalang kokoh di depannya Pantas saja jimat teleportasi tidak bisa pergi Ternyata area ini sepenuhnya tertutup oleh raksasa Myriad Treasure Spot Jimat teleportasi hanya bisa melewatinya Tapi tidak bisa melewati penghalang pertahanan secara diam-diam Menemukanmu Kamu ingin melarikan diri dari penghalang yang aku jaga ini Bermimpilah Sesosok tiba-tiba melompat keluar dari penghalang di depan Su Fang Ternyata itu adalah seorang kultifator yang naschen sol Dan begitu dia keluar, dia menekankan telapak tangannya ke arah Su Fang Wayang Telapak tangan besar ke kiri Kekuatan dan momentum kultifator yang naschen sol Membuat Su Fang tidak mampu menahan dengan kekuatannya sendiri Ci, ci Pedang ki menghantam telapak tangan besar yang menekannya Ah Pria itu berteriak Ternyata telapak tangannya terpotong oleh pedang abadi Untungnya, itu adalah lawan yang naschen sol tingkat kedua Su Fang maju selangkah dan meraih boneka itu Boneka itu menebas penghalang dengan pedangnya Menghancurkannya, dan segera menghancurkan jimat teleportasi Dia menggunakan jimat teleportasi Semuanya, ikuti jalannya dan gunakan jimat teleportasi untuk mengejarnya Lebih dari selusin kultifator yang naschen sol muncul Diikuti oleh sejumlah besar ahli rilem yang tidak bisa dihancurkan 276 Pada saat ini, baik ahli yang naschen rilem maupun imprisable rilem mengeluarkan jimat teleportasi dan menghancurkannya satu per satu Mengejar Su Fang pada waktu yang hampir bersamaan Berdesir Pada saat ini, rasanya seperti berada di lautan hutan, banyak sekali daun yang berguguran Kecepatan jimat teleportasi sangat mencengangkan Kekuatan jimat teleportasi ini menghilang, dan Su Fang muncul di udara Hampir pada saat yang sama, ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi Seolah-olah angin kencang telah menggulung ruang tersebut menjadi lautan pepohonan Di antara mereka, sosok ilusi dari para ahli Myriad Racer Pat sedang mengembun Retakan Jimat teleportasi lainnya hancur Su Fang menelusuri sejumlah besar sosok ilusi yang muncul di sekitarnya Lusinan ahli Myriad Racer Pat muncul, dan dalam sekejap mata Mereka juga menghancurkan jimat teleportasi dan mengejarnya dengan kecepatan yang mencengangkan Sejumlah besar udara terdistorsi mengalir ke arah Su Fang Senior Pengking, jika ini terus berlanjut, kapan akan berakhir? Saat bergerak, kakinya tiba-tiba menyentuh tanah, dan kekuatan jimat teleportasi lainnya habis Dia dengan cepat menghancurkan yang lain Dikejar oleh ahli Myriad Racer Pat menggunakan jimat teleportasi Ini adalah pertama kalinya Su Fang berada dalam kondisi pertempuran seperti itu sejak dia mulai berkultivasi Saat dia berkomunikasi dengan Raja Bulu Hijau, Raja Bulu Hijau berkata dengan suara yang dalam Yang mengejar kalian semua adalah ahli alam abadi dan yang baru lahir Untungnya, hanya ada beberapa dari mereka, dan kalian semakin menjauh Dari Myriad Racer Pat Jika Anda terus seperti ini, ketika Anda mencapai tempat yang lebih jauh Apa yang tidak dapat Anda bayangkan, mereka juga tidak dapat membayangkannya Pada akhirnya, saya masih harus bertarung dengan mereka Ini tidak bisa dihindari Kamu punya jimat teleportasi, dan mereka juga punya jimat teleportasi Selain itu, budidaya mereka berada di atas milikmu, jadi kamu kehilangan keuntungan apapun Kamu tidak bisa bersaing dengan para ahli alam abadi dan yang baru lahir Pada akhirnya, kamu harus menggunakan semua caramu untuk membunuh orang-orang ini Untungnya, tidak ada ahli dari sekte penyegel abadi, jadi kamu bisa menggunakan semua caramu Jimat teleportasi yang tersisa tidak banyak, terutama jimat teleportasi 100 li Sisanya adalah jimat teleportasi biasa yang tidak akan banyak berguna Kamu harus bersiap untuk bertarung terlebih dahulu Hanya dengan mengambil inisiatif kamu dapat mengalahkan musuh Jika tidak, kultivasi dan kekuatanmu berada di bawah mereka, bagaimana kamu bisa menang? Junior mengerti Menguasai Mo Feng Jun melintas di depan akal ilahi Ini adalah lonceng penyerap jiwa tujuh warna, gajah dewa api, dan tiga belas manusia kristal api Aku akan meninggalkanmu dan pagoda enam jalan Suan Huang di sini Setelah aku memancing mereka pergi, kamu segera keluar dari Suan Huang beri ruang dan cari tempat untuk menyiapkan formasi Anda harus cepat Setelah Anda menyiapkan formasi, saya akan bekerja sama dengan Anda untuk memancing mereka ke dalam formasi dan membunuh mereka satu per satu Xiaoling, Zuo Zuo Feng, dan para enam komandan junior akan mendengarkan perintah Anda dan bekerja sama dengan Anda untuk mengatur formasi Ya Mo Feng Jun membungkuk dan menerima perintah itu Komandan junior juga terbang untuk mempersiapkan pertempuran Kuning misterius, striping Ketika kekuatan jimat teleportasi menghilang lagi, Su Fang berjalan keluar dari langit Dia bertepuk tangan kanannya dan sebuah suan guang jatuh ke tanah Bas-bas Suan guang dalam jumlah besar segera muncul di udara di belakang mereka Para master dari jalur harta karun segudang mengejar terlalu dekat Suara mendesing Su Fang menghancurkan jimat teleportasi lainnya dan bergerak maju lagi Para ahli dari sekte harta karun segudang yang belum menampakkan diri mereka juga menghancurkan jimat teleportasi mereka Suara mendesing Bayangan pagoda tiba-tiba terbang dari tanah bersama Mo Feng Jun Mo Feng Jun melihat sekeliling dan mengunci pegunungan yang membentang sejauh mata memandang Dia segera meraih pagoda enam jalan Suan Huang dan dengan cepat terbang ke sana Su Fang menghancurkan dua jimat teleportasi lainnya dan mulai mengubah arah Memimpin para master dari sekte harta karun segudang dalam lingkaran besar Piring darah iblis sejati Gemuruh Tiba-tiba, tangan kanan muncul di udara kosong Kemudian, getaran besar terjadi di angkasa, memicu ledakan Su Fang seperti pinbal yang terguncang di udara Aku tidak menyangka bahwa mematahkan jimat teleportasi secara paksa saat dalam keadaan teleportasi akan menyebabkan cedera yang begitu parah Memuntahkan setegup darah, Su Fang menyekan noda darah dan melihat sekeliling Ketika dia tidak melihat satu pun master dari sekte harta karun segudang, dia segera berubah menjadi seberkas cahaya iblis Cahaya iblis jatuh ke dalam hutan di bawah Setelah beberapa saat, lusinan master dari sekte harta karun segudang muncul di daerah sekitarnya Ada lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik yang Naschen Rilem dan 20 pembangkit tenaga listrik Rilem Imprisable Menghancurkan kekuatan teleportasi jimat teleportasi di tengah jalan akan menyebabkan luka berat Dia bersembunyi di dekatnya, jadi seharusnya tidak ada lagi jimat teleportasi Semuanya, berhati-hatilah, jangan khawatir, kendalikan area ini secara perlahan Perintah seorang lelaki tua yang Naschen Rilem Lusinan orang terbang keluar, hanya menyisakan beberapa pembangkit tenaga listrik yang Naschen Rilem yang luar biasa Berdengung Setelah pembangkit tenaga listrik membentuk segel tangan, mereka melepaskan aura mengejutkan yang berubah menjadi sebuah pintu Apa yang mereka lakukan? Mungkinkah mereka merasakan auraku? Di dalam hutan, Su Fang, yang bersembunyi di dalam lempeng darah iblis sejati, dapat dengan jelas melihat pembangkit tenaga listrik yang mengendalikan pintu melalui penggabungan dengan lempeng darah iblis sejati Kami menyambut baik turunnya wasiat elder Para pembangkit tenaga listrik membungkuk Saya akan menggunakan teknik penginderaan langit dan bumi Kalian semua bekerja sama, karena ini bukan tubuh utama saya, saya hanya dapat merasakan area tertentu Sosok Suan Guang muncul di pintu Roh Purba Itu adalah turunnya roh asal yang sejati Melihat kemampuan ilahi seperti itu, Su Fang berkeringat dingin Teknik penginderaan langit dan bumi yang lain Tidak peduli seberapa kuatnya dirimu, aku bersembunyi di dalam pelat darah iblis sejati Bahkan jika kamu mengunci area ini, bisakah kamu menemukanku? Sekitar setengah jam kemudian Pintu itu mengeluarkan gelombang cahaya Roh asal berkata, dia bersembunyi di area ini Sepertinya dia menggunakan harta ajaib untuk menyembunyikan auranya Atau dia bersembunyi di ruang harta ajaib Jadi begitu, para pembangkit tenaga listrik terkejut Roh asal berkata, sekte kami adalah sekte pemurnian Di seluruh alam Zuotian, tidak ada yang bisa menandingi kami dalam hal harta sihir Segera aktifkan teknik terlarang sekte kami Saya akan melepaskan teknik terlarang penggabungan roh asal Aku pasti bisa merasakan harta sihir apapun di area ini Sial, mereka adalah sekte pemurnian Su Fang berkeringat dingin Baru sekarang dia ingat bahwa sekte harta karun segudang adalah sekte pemurnian Benar-benar berbeda dari sekte penyegel surgawi Mereka pastinya memiliki pemahaman tentang harta sihir yang tidak bisa dimiliki oleh orang luar Misi ini memang sulit Bahkan pembangkit tenaga listrik yang Naschen Rilem tidak akan mampu menyelesaikannya Piring darah iblis sejati Dia diam-diam mengaktifkan lempeng darah iblis sejati untuk bergerak ke arah lain Kecepatannya tidak cepat, lebih seperti berlari Ada penghalang di depannya, serangan tiba-tiba dari pelat darah iblis sejati mengguncang dunia Menciptakan lubang di penghalang Seperti yang kuduga, bocah ini memiliki harta luar biasa yang setidaknya merupakan harta sihir tingkat tinggi Dia bisa bersembunyi di ruang harta karun ajaib dan mengejarnya Keributan seperti itu langsung diketahui oleh pembangkit tenaga listrik yang Naschen Rilem dan Roh Asal di dalam pintu Sejumlah besar ahli mengejar penghalang tersebut Tetapi ketika mereka tiba, mereka melihat jejak jimat teleportasi dihancurkan Para ahli dari sekte harta karun segudang juga menghancurkan jimat teleportasi mereka sendiri dan mengejarnya Ini adalah jimat teleportasi Ada berbagai tingkatan jimat teleportasi Sekte kita adalah sekte pemurnian Harta macam apa yang tidak kita miliki Mari kita lihat berapa lama bocah itu bisa berlari Tinggalkan dua orang untuk menjaga pintu ini Aku-aku akan meminta para ahli sekteku untuk mendukungmu Dengan menggunakan pintu itu, keempat ahli itu tidak mengejar yang lain Roh Asal yang kuat mengeluarkan sejumlah besar jimat teleportasi dan kemudian memasuki pintu Dua dari mereka segera mengejarnya dengan jimat tersebut Ratusan, ribu, sepuluh ribu jimat teleportasi Kali ini, bahkan jika Sufang menumbuhkan sayap Dia tidak akan bisa mengandalkan jimat teleportasi untuk melarikan diri Ditambah fakta bahwa sekte harta karun segudang adalah sekte pemurnian Mereka memiliki pemahaman yang luar biasa tentang harta karun sihir Bahkan jika dia bersembunyi di dalam lempeng darah iblis sejati lagi Dia masih berada dalam bahaya besar Dalam situasinya saat ini, Sufang tidak lagi memiliki keunggulan absolut dalam lolos dari pengejaran ini Setelah setengah dupa berlalu, pintu di udara yang dijaga oleh dua pembangkit tenaga listrik alam baru lahir tiba-tiba berdengung Dan satu demi satu ahli sekte harta karun segudang terbang keluar dari pintu Mereka semua dipimpin oleh ahli yang Naschen Rilem Lebih dari seratus orang dengan cepat muncul, dan pintunya segera hancur Dua pembangkit tenaga listrik Naschen Rilem yang menjaga pintu terengah-engah karena kelelahan Jelas, untuk memindahkan begitu banyak ahli dari sekte harta karun segudang ke tempat yang begitu jauh adalah sesuatu yang bahkan para ahli yang baru lahir Rilem tidak bisa tangani Ayo pergi Lebih dari seratus ahli juga menghancurkan jimat teleportasi mereka pada saat yang bersamaan Dengan momentum yang luar biasa, mereka menyebar dan mengejar ke berbagai arah Di dunia yang luas ini, Sufang, yang terus bepergian, mencari di tubuhnya dan menemukan bahwa dia tidak memiliki banyak jimat teleportasi yang tersisa Jimat teleportasi ini seharusnya merupakan jimat teleportasi khusus seribu atau sepuluh ribu mil Saya harus menyimpannya untuk saat-saat terakhir Suara mendesing Tiba-tiba, energi teleportasi yang lebih cepat dan lebih menakjubkan muncul dari ruang di sampingnya Ledakan Para ahli dari Myriad Treasure Sek telah menyusul Jimat teleportasi sepuluh ribu mil Itu mengguncang jimat teleportasi Sufang dan menyebabkan lintasannya runtuh Di tengah guncangan, Flash Vetus Divine Armor yang digunakan untuk melindungi tubuh hancur berkeping-keping Itu dengan paksa dikeluarkan dari udara, dan sesosok tubuh terbentuk di udara di sampingnya Itu terlalu cepat, ini adalah jimat tingkat lebih tinggi yang digunakan pada jimat teleportasi seratus mil Dengan kecepatan formasi Mo Feng Jun dan para ahli lainnya, itu sudah cukup Mengabaikan luka-lukanya, dia berbalik dan menghancurkan jimat teleportasinya, melarikan diri ke arah yang berlawanan Dia melarikan diri lagi, semuanya, perhatikan, orang ini melarikan diri ke arah kita datang Sepertinya dia hanya memiliki jimat teleportasi seratus mil Sebentar lagi, dia akan dikepung oleh kita Seorang ahli yang Naschen Rilem melintas dan menatap ke arah menghilangnya Sufang Dia mengeluarkan token dan segera mengirimkan karakter sejati dalam jumlah besar Momen singkat inilah yang memberi Sufang waktu paling berharga Jika ahli ini segera mengejarnya dan menghancurkan jimat teleportasi sepuluh ribu mil Dia pasti bisa mengejar Sufang Sayangnya, pakar ini terlalu ceroboh Dalam beberapa saat, Sufang telah menggunakan jimat teleportasi untuk berteleportasi terus-menerus Dengan aura pagoda 6 Jalan Suanhuang sebagai targetnya, dia dengan cepat muncul di langit di atas pegunungan yang luas Di bawahnya ada dunia kabut putih Puncak gunung yang megah terbentang dari kabut secara berkelok-kelok Seolah-olah dia telah sampai di negeri Dongeng Setelah memasuki kabut, dia merasakan penghalang besar dengan aura Mo Feng Jun sebagai kekuatan utamanya Mo Feng Jun mentransmisikan suaranya dengan kejutan yang menyenangkan Tuan, formasinya hampir selesai Bagian dalamnya sebagian besar berupa ilusi dan formasi gajah jiwa delapan asal Untungnya, dengan formasi gajah jiwa delapan asal ini Bawahan ini dapat melepaskan kekuatan untuk memenjarakan seorang ahli alam yang baru lahir Sesampainya di atas penghalang, seluruh penghalang secara alami menyatu dengan pegunungan yang dalam Dengan kabut yang menutupinya, formasi besar ini memang tidak sederhana Namun, setelah memasuki penghalang, Mo Feng Jun muncul bersama Zuo Zuo Feng, Xia Huling, dan enam komandan senior dan junior Su Fang menyuarakan kekhawatirannya, lawannya juga adalah ahli yang naschenrilem Mereka tidak akan mengambil risiko untuk memasuki penghalang Mereka harus menyerang dari luar Mo Feng Jun berkata, pertama-tama kita bisa menekan formasi dan menyembunyikannya Saat ahli jalur harta karun segudang itu tiba, kita bisa mengaktifkan penghalangnya Itu sama saja dengan menjebak mereka di dalam formasi Baiklah, cepat, mereka seharusnya segera tiba Meski dia khawatir, beruntung kekuatan keseluruhan timnya telah mencapai alam yang baru lahir Suara mendesing Benar saja, beberapa aliran udara abnormal muncul di dunia kabut di atas Jelas, beberapa ahli jalur harta karun segudang telah tiba 277 Para ahli miriat reser dao datang terlalu cepat dan terlalu tiba-tiba Su Fang, Mo Feng Jun, dan ahli lainnya datang ke hutan di darat Setelah Mo Feng Jun membentuk segel, formasi yang menutupi lima li tiba-tiba menghilang Semua orang dan formasi sepertinya telah terkubur jauh di dalam tanah Dengarkan perintah Mo Feng Jun dan tuangkan kekuatanmu ke dalam tubuhnya Kemudian, Mo Feng Jun akan bekerja sama denganku untuk mengaktifkan pelat darah iblis sejati dan menggunakan kemampuan hebat buku iblis surgawi Aku akan menggunakan ilusi formasi untuk mengaktifkan disintegrasi iblis surgawi segel dan serang roh primordial terlemah dari kultifator Hibernasi di bawah tanah Su Fang menyampaikan kepada para ahli, serahkan formasi pada gajah dewa api dan tiga belas manusia kristal api Saat mereka mengaktifkan formasi gajah jiwa delapan asal, kekuatannya tidak terbatas Dengan kekuatan besarmu, bahkan ahli alam yang baru lahir pun akan menjadi ahlinya Ditekan, lebih baik jika Anda tidak membunuh orang-orang ini Saya ingin menekan mereka dan mengubah mereka menjadi budak Saat ini, formasi adalah satu-satunya jalan keluar kita Tuan, Anda ingin meminjam semua kekuatan yang nasjen rilem kami untuk membantu Anda mengaktifkan kemampuan hebat Anda Mo Feng Jun layak menjadi ahli alam surga ketujuh Dia segera memahami maksud Su Fang Aku tidak bisa mengaktifkan artefak tingkat raja Aku hanya bisa menggunakan formasi gajah jiwa delapan asal hingga tingkat yang tak pernah mati Itu sama untuk semua jenis kemampuan Namun, dengan kekuatan alam yang baru lahir milikmu, aku bisa menggunakan seluruh kekuatanku Kemampuan setinggi ahli alam yang baru lahir Terutama buku iblis surgawi yang kuat dari ras iblis Buku ini dapat membunuh roh primordial ahli alam yang baru lahir Mo Feng Jun memang benar Berdengung Berdengung Angin sepoi-sepoi alami yang tenang di sekitar tiba-tiba menimbulkan angin kencang Gelombang aura meledak dan menekan hutan pegunungan Cari area ini dengan hati-hati Jangan lepaskan sudut manapun Dengan kemampuan lingkaran absolutnya Su Fang dapat mendengar berapa banyak orang yang mendekat dan seberapa jauh mereka dari formasi Ada sekitar 20 ahli miriat reserdau Mayoritas dari mereka adalah ahli rilem undet Dan ada tiga ahli rilem yang baru lahir Di bawah pimpinan ahli yang naschen rilem ini Orang-orang ini perlahan mencari di area yang dipancarkan oleh formasi Menutup Setengah dupa nanti Tiga ahli yang naschen rilem memimpin para ahli rilem undet Dan dengan hati-hati mencari setiap inci tanah Akhirnya, mereka memasuki area yang dipancarkan formasi gajah jiwa delapan asal Pada saat ini, Mo Feng Jun mengatupkan kedua tangannya Matanya memancarkan suan guang yang mengejutkan Desir-desir Seolah-olah ada raksasa yang menyebarkan lapisan kapas di atas hutan Menutupinya dalam sekejap Itu adalah formasi gajah spiritual delapan elemen yang tersembunyi di alam Tidak bagus, kita telah ditipu Itu formasi Jangan tidak sabar, kita punya keunggulan dalam jumlah saat dia sendirian Bagaimana kita bisa takut padanya? Terlebih lagi, seberapa kuat dia bisa membentuk formasi dalam waktu sesingkat itu? Benar, kita hanya mengulur waktu Ayo lanjutkan pencarian kita Aku sudah mengirimkan beritanya Sebentar lagi, semua pakar sekte akan berada di sini Di dalam formasi, para ahli yang mengalami kesulitan semuanya ketakutan Namun, ketiga ahli hebat itu segera melepaskan aura mereka untuk menekan kepanikan mereka Lebih dari 20 orang berbaris dan perlahan memasuki lapisan ruang di dalam formasi Dewa api gajah, kendalikan 13 golem kristal api dan hentikan mereka agar tidak keluar dari formasi Di bagian atas formasi Su Fang berdiri di tengah, dikelilingi oleh Mo Feng Jun, Zuo Zuo Feng, Xia Huling, dan enam komandan junior Dia mengeluarkan lempeng darah iblis sejati dan mengaktifkannya dengan kitab suci iblis surgawi Aura iblis yang menakjubkan keluar dari tubuhnya Bahkan Mo Feng Jun pun takut dengan aura iblis ini Hal ini terutama berlaku untuk True Demon Blood Plate, yang dia tidak tahu dari mana asalnya Itu terlalu aneh dan padat Pelat darah iblis sejati berdengung dan berkedip-kedip Tiba-tiba ukurannya menjadi 300 meter Itu seperti pelat hitam yang melayang di atas formasi dan kepala semua orang Lonceng penyerap jiwa pelangi Mo Feng Jun segera membentuk segel dalam jumlah besar sesuai dengan jejak yang diberikan Su Fang kepadanya Lonceng penyerap jiwa pelangi juga melayang di depan mereka Pada saat ini, lonceng penyerap jiwa pelangi sedang diaktifkan oleh ahli yang Nas Chen Sol Itu terus bergetar dan ukurannya 100 kali lebih besar Itu seperti bel besar Sejumlah besar suan guang terbang keluar dari lonceng penyerap jiwa pelangi Mereka tampak terpuntir, lurus, atau berputar Mereka terus-menerus memancar ke setiap lapisan ruang di dalam formasi Su Fang menyerap lempeng darah iblis sejati serta energi yang Nas Chen Sol milik Mo Feng Jun Negaranya sekali lagi mencapai keadaan di mana dia bisa mengendalikan dunia Jika dia mencapai alam yang Nas Chen Sol di masa depan, dia akan memiliki perasaan seperti itu Boneka itu juga terbang di bawah kendali Su Fang Setelah mengaktifkan segel disintegrasi iblis surgawi, pemandangan ajaib terjadi Su Fang yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi dari demoniki Ada sekitar 30 orang Mereka semua adalah makhluk seperti asap hitam dan hanya setinggi anak berusia 3 atau 4 tahun Ini adalah roh primordial Su Fang Hanya dengan menggunakan buku iblis surgawi, mengaktifkan segel disintegrasi iblis surgawi Dan bekerja sama dengan lempeng darah iblis sejati barulah dia dapat memisahkan begitu banyak roh primordial Mo Feng Jun, Zuo Zuo Feng, dan Xia Hou Ling semuanya tercengang Dengan budidaya yang Nas Chen Sol, mereka hanya dapat memisahkan paling banyak sedikit dari roh primordial mereka Mereka sama sekali tidak sebanding dengan Su Fang Cih, Cih Roh primordial iblis surgawi yang dikendalikan oleh segel disintegrasi iblis surgawi Dan distimulasi oleh penyerapan kekuatan pelat darah iblis sejati oleh Su Fang Sebenarnya dibakar dengan api ki iblis Mata Su Fang meledak dengan demoniki yang mempesona saat dia menyapukan pandangannya ke lapisan formasi di depannya Pada saat ini, kekuatan dan tubuhnya telah mencapai ranah yang Nas Chen Sol Dia bukan lagi murid panjang umur dari sekte penyegel surgawi Mo Feng Jun dan yang lainnya terkejut melihat tatapan Su Fang terpancar ke angkasa Dan mereka semua bisa melihatnya dengan jelas Visi macam apa ini? Apakah itu kemampuan ilahi? Bagaimana mereka bisa tahu bahwa Su Fang memiliki tubuh fisik yang sempurna? Ini adalah kemampuan ilahi bawaan yang hanya bisa diperoleh setelah menentang langit dan mengubah nasib seseorang Apakah mereka masih dapat menemukan seorang kultifator yang memolah tubuh fisik kuno di alam Zhuotian saat ini? Pakar Jalur Harta Karun Segudang Setelah dua nafas, dibawah pancaran kemampuan Su Fang Delapan sosok tiba-tiba muncul dalam formasi di depan mereka Mereka adalah pembangkit tenaga listrik alam yang Nas Chen Sol yang memimpin sekelompok murid alam abadi Dan mereka sedang mencari ke arah kedalaman formasi Semua orang melihatnya, dan mereka berada tepat di depan mereka Tetapi para ahli Jalur Harta Karun Segudang ini tidak memperhatikannya sama sekali Mereka sama sekali tidak tahu bahwa semua orang sedang menatap mereka Karena kemampuan lonceng penyerap jiwa pelangi Orang-orang ini telah memasuki hutan primitif yang dipenuhi monster pohon di mana-mana Menurut keinginan Su Fang, semua ruang dalam formasi gambar ilahi delapan asal dapat menghasilkan pemandangan dalam kesadarannya Oleh karena itu, para ahli Jalur Harta Karun Segudang ini berjaga-jaga terhadap serangan monster pohon Tetapi mereka tidak tahu bahwa sebenarnya tidak ada apapun di ruang itu Roh Primordial Setan Surgawi Lebih dari 30 roh primordial terbentuk dari segel disintegrasi setan surgawi Su Fang menyebut mereka roh primordial iblis surgawi Di bawah desakan metode penanaman mentalnya Su Fang merasakan seluruh perhatiannya mengikuti 30 roh primordial iblis surgawi Saat mereka menyerang pembangkit tenaga listrik alam yang nascen sol seperti kilat Tidak ada aura, tidak ada gerakan 30 roh primordial iblis surgawi sepertinya terbang dalam kehampaan Karena mereka bukan jasmani, tetapi energi ilusi yang lebih besar Pa-pa-pa Dalam sekejap mata 30 roh primordial iblis surgawi terbang ke dalam pikiran pembangkit tenaga listrik alam jiwa yang baru lahir Perhatian Su Fang juga muncul di benak pembangkit tenaga listrik itu Di ruang di mana lubang dewa hidup berdampingan Ada seorang anak yang tampak persis seperti pembangkit tenaga listrik yang melayang di sana Ini adalah roh primordial yang telah dikembangkan oleh pembangkit tenaga listrik selama seribu tahun Roh primordial pembangkit tenaga listrik segera melihat roh primordial kegelapan menerkam Dia mendesak kekuatan dunia mental untuk membentuk pertahanan Tetapi roh primordial kegelapan terlalu cepat dan terlalu kuat Mereka juga membawa kisetan yang menakutkan Saat pertahanan terbentuk, roh primordial iblis surgawi menghancurkannya Tidak Di dalam formasi, pembangkit tenaga listrik alam yang Naschen Sol Yang melayang di depan pembangkit tenaga listrik alam abadi tercengang Dia berjuang dalam ketakutan, melawan, dan menggelengkan kepalanya Orang-orang di belakangnya tidak tahu apa yang sedang terjadi Tetapi bagi pembangkit tenaga listrik alam yang Naschen Sol Ada banyak sosok hitam yang memamerkan taring dan mengacungkan cakar di depannya Mereka telah memasuki kedalaman pikirannya dan memenuhi kesadarannya, serta hatinya Dia tidak bisa menghancurkannya, tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia gunakan Dia tidak bisa melepaskan diri Jejak setan surgawi Su Fang melihat perlawanan dari pembangkit tenaga listrik itu Dia bahkan berada di tengah-tengahnya Pada saat ini, dia bertarung melawan keinginan pembangkit tenaga listrik alam yang Naschen Sol Siapapun yang memiliki roh primordial yang lebih kuat dan Dao Heart yang lebih kuat akan menang Su Fang membuat gerakan meraih di udara menuju lempeng darah iblis sejati Suara mendesing Sinar cahaya iblis melesat ke formasi di bawah Cahaya iblis melewati beberapa lapisan formasi dan langsung menghantam pembangkit tenaga listrik alam yang Naschen Sol Kehendak Su Fang mengendalikan semua roh primordial iblis surgawi untuk membentuk benih segel iblis Dengan bantuan ki iblis, benih itu berubah menjadi jaring besar yang membungkus roh primordial pembangkit tenaga listrik itu Berperilakulah, atau aku akan menghancurkan roh primordialmu sekarang dan mengubahmu menjadi abu Roh primordial iblis surgawi mengeluarkan hukum guntur yang menyebabkan pembangkit tenaga listrik alam jiwa yang baru lahir runtuh Tubuh Su Fang dan roh primordial iblis surgawi seperti dewa perang yang berdiri di depan pembangkit tenaga listrik alam jiwa yang baru lahir Tampaknya seperti tarik menarik yang panjang, namun kenyataannya, serangan roh primordial hanya berlangsung beberapa saat Iya ya! Pembangkit tenaga listrik alam yang Nas Censol gemetar saat dia menjawab Su Fang mencibir, menekan semua murid imortal di belakang kita Jangan bunuh mereka, aku ingin mereka hidup Iya tuan! Pembangkit tenaga listrik alam yang Nas Censol tidak memiliki peluang untuk melawan Semangat primordialnya ditekan oleh Su Fang Apa yang membuatnya merasa sangat tidak berdaya adalah ada kekuatan yang tak terlukiskan di kedalaman ruang ini Jika dia melawan sedikitpun, kekuatan itu akan langsung membunuhnya Dis darah setan sejati, harta karun dari ras iblis tertinggi Sirkulasikan kekuatanmu dan bantu aku merasakan inti dari formasi ini Pembangkit tenaga listrik alam yang Nas Censol mengumpulkan tujuh murid abadi sesuai dengan keinginan Su Fang Mereka semua adalah ahli di tahap kelima alam abadi Pa-pa-pa Para murid alam abadi ini baru saja tiba dan sama sekali tidak berdaya saat mereka mengaktifkan kekuatan mereka sendiri Suara mendesing Pembangkit tenaga listrik alam yang Nas Censol melompat ke udara Dengan tarikan ke iblis, dia tiba di titik tertinggi formasi dalam sekejap mata dan muncul di depan Su Fang, Mo Feng Jun, dan yang lainnya Tuan, berlutut ketakutan di hadapan Su Fang Mo Feng Jun mengalihkan pandangannya Kultifasinya tidak buruk, tahap kelima dari alam yang Nas Censol Su Fang memandang pria yang hampir paruh baya itu Peng Yanjin, mulai sekarang, kamu adalah pelayanku dan bekerja untukku Jangan berpikir untuk kembali ke jalan harta karun segudang atau meminta jalan harta karun segudang untuk menyelamatkanmu Sebelumnya, ketika dia mengendalikan roh primordial dari pembangkit tenaga listrik Su Fang telah mendapatkan sebagian dari ingatannya Ya, Peng Yanjin bersujud Ikuti aku untuk menekan dua ahli alam yang Nas Censol lainnya Su Fang memasukkan roh primordial iblis surgawi ke dalam pikirannya Dan memerintahkan Mo Feng Jun untuk mengontrol formasi sehingga lonceng penyerap jiwa pelangi Dan formasi gambar jiwa delapan asal dapat terus bekerja sama Harta karun jalur harta karun segudang pasti ada padaku Saat melewati formasi, Su Fang bertanya pada Peng Yanjin Peng Yanjin menjawab dengan jujur, saya tidak yakin Saya mendengar bahwa lebih dari selusin orang melarikan diri dari kota kerajaan Beberapa dari mereka ditangkap, tetapi masih ada beberapa yang tersisa Kemungkinan bahwa itu adalah guru semakin meningkat Berapa banyak orang yang mengejarku Sebelumnya, hanya ada lebih dari empat puluh orang Kemudian, di bawah perintah tetua, lebih dari seratus orang datang Ada total 35 ahli alam yang naschen sol Kebanyakan dari mereka masih mencari di sekitar Di sana hanya aku dan dua ahli alam yang naschen sol lainnya di sini Peng Yanjin melanjutkan Yang lebih tua tahu bahwa kamu memiliki banyak jimat teleportasi Kali ini, dia memberimu sejumlah besar jimat teleportasi 278 Kalau begitu, kamu harus membantuku menekan semua ahli dari jalur harta karun segudang ini Dan menjadikan mereka budakku Pada saat itu, mereka semua akan berada di bawah kendalimu Menekan semua orang Tidak bisakah? Su Fang sudah tenggelam dalam pikirannya Memanfaatkan formasi dan kemampuan spesialnya Mengapa tidak memperkuat kekuatannya sendiri saat ini? Bagaimana cara memperkuatnya? Tentu saja, itu untuk menekan sejumlah besar budak Dan mereka semua berada di tahap mayat hidup dan tahap yang baru lahir Tuan, kedua ahli tahap yang baru lahir ini bernama Gao Cheng dan Wu Wei Kultivasi mereka mirip dengan saya Instan Keduanya tiba di atas lapisan formasi Di bawah kendali Su Fang, lebih dari selusin murid tahap mayat hidup Jalur harta karun segudang muncul di sisi kiri dan kanan formasi Dan pemimpinnya adalah dua ahli tahap yang baru lahir Gao Cheng Wu Wei Mereka berdua berada di lapisan kelima tahap yang baru lahir Su Fang tertawa pelan, keduanya juga telah jatuh ke dalam ilusi Pergilah dan serang Gao Cheng secara diam-diam Aku akan menangani Wu Wei Suara mendesing Peng Yanjin menerima perintah tersebut dan segera terbang menuju formasi di sebelah kiri Su Fang mengaktifkan segel disintegrasi iblis surgawi Sama seperti terakhir kali, dengan bantuan lempeng darah iblis sejati Lebih dari 30 roh primordial iblis surgawi diam-diam menerkam ke arah Wu Wei Peng Peng Di ruang di sebelah kanan Wu Wei membawa sembilan ahli tahap mayat hidup untuk bertarung di udara Mengaktifkan semua jenis harta karun Mereka jatuh ke dalam ilusi dan bertarung dengan sejumlah besar ahli Saat ini, tubuh Wu Wei tiba-tiba bergetar Tatapannya pulih dari pembantaian dan tiba-tiba melonjak karena panik dan tidak percaya Tubuhnya meledak dengan aura dalam jumlah besar, aura yang tidak bisa dia kendalikan Kamu, siapa kamu? Lebih dari 30 roh primordial tiba-tiba muncul di benaknya Wu Wei ingin mengaktifkan semua kekuatannya dan bekerja sama dengan roh primordial untuk menghancurkan roh primordial iblis surgawi, tetapi setelah beberapa kali mencoba, dia gagal Roh primordial iblis surgawi berbicara pada saat yang sama dan dengan dingin berteriak, akulah orang yang kamu cari Kedua temanmu, Peng Yanjin dan Gao Cheng, telah tunduk kepadaku Sekarang, giliranmu Mereka Wu Wei sekali lagi mengaktifkan kekuatannya untuk melawan, tapi tetap tidak berhasil Melihat roh primordialnya dikendalikan, dia mengetahui hasilnya Iya, aku, aku serahkan Jika roh primordial seseorang dikendalikan, mereka akan langsung hancur dan berubah menjadi abu Dia telah berkultivasi selama seribu tahun dan akhirnya mencapai tahap yang Naschen Sol Dia adalah murid yang tiada taranya dari jalan sepuluh ribu harta karun Dia tidak bisa mati begitu saja Satu demi satu, segel iblis surgawi memasuki roh primordialnya Tekan murid-murid ini juga, jangan bunuh nyawa mereka Su Fang mengeluarkan dekret lain Yang terakhir segera berbalik, kecepatannya terlalu cepat, dan dia membuat para murid lengah Dalam sekejap mata, mereka semua berada di bawah kendalinya Menguasai Wu Wei membungkuk dan berjalan dengan murid sekte abadi di bawah kendalinya Ikut aku dulu Dengan lambayan tangannya, keduanya langsung sampai di puncak formasi susunan Sebelum Wu Wei bisa melihat dengan jelas, keduanya langsung memasuki lempeng darah iblis sejati Artefak Setan Di dunia gelap iblis Ki, Wu Wei merasa seperti berada di neraka Jangan takut Su Fang memberi isyarat padanya untuk melepaskan murid alam abadi Sebelum para ahli alam abadi ini sempat bereaksi, dia dengan paksa menanam jejak iblis surgawi Satu demi satu, mereka menjadi budaknya Suara mendesing Ketika Su Fang mengangkat lengan kanannya lagi, seberkas cahaya iblis muncul Di dalamnya ada sekitar selusin elit Mereka adalah Peng Yanjin dan kultifator yang Naschen Sol bernama Gao Cheng Menguasai Gao Cheng bereaksi cepat dan membungkuk pada Su Fang Lepaskan murid sekte abadi Dia memerintahkan Peng Yanjin untuk melepaskan murid sekte abadi yang telah dia tekan sebelumnya Ada total 23 ahli alam abadi Tak satu pun dari mereka yang berani melawan, terutama di ruang Devil Ki ini Menolak berarti mendekati kematian Mereka semua dengan patuh menerima kendali jejak iblis surgawi Bahkan Gao Cheng pun sama Berdiri dengan benar Su Fang menoleh ketiga kultifator yang Naschen Sol dan 23 ahli alam abadi Akulah orang yang dicari oleh jalur 10 ribu harta karunmu Tidak mungkin jalur 10 ribu harta karun menangkapku Jadi bagaimana jika kamu adalah faksi besar Saat ini, kamu hanya bisa dengan patuh melayaniku Jika tidak, satu-satunya hasilnya adalah kematian Namun, jika kamu bekerja dengan setia untukku Aku bisa memberimu kebebasan di masa depan Mendengar ini, tidak ada yang berani bernapas dengan keras Su Fang melanjutkan Saat ini, aku punya rencana Sebuah rencana untuk menekan lebih banyak lagi ahli jalur 10 ribu harta karun Saat ini, hanya ada 26 dari kalian Mereka tidak tahu bahwa kalian telah ditekan oleh padaku Jadi ketika kamu keluar dan kembali ke formasi Kamu harus bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa Kamu harus bertindak seolah-olah kamu masih mencariku di dalam formasi Juga, kirimkan transmisi suara ke sesama muridmu Beritahu mereka bahwa formasi tersebut memiliki ruang yang tak terhitung jumlahnya Dan di dalamnya tidak terlalu berbahaya Suruh mereka memasuki formasi untuk mendukung anda Lalu luncurkan serangan diam-diam Siapapun yang menangkap orang paling banyak akan diberi hadiah berupa item encantet bermutu tinggi Sejumlah besar jumlah pil asal murni Dan sumber daya yang bahkan tidak dapat anda bayangkan Terutama darah esensi dari para penggarap yang Naschen Sol Anda para ahli alam abadi pasti menginginkannya Saya dapat memberi anda darah yang Naschen Sol Satu-satunya tujuan saya adalah memiliki murid jalan 10 ribu harta karun menjadi budaku Kami akan menghormati guru Peng Yanjin, Gao Cheng, dan Wei Wu memimpin dalam menjawab Ayo pergi Waktu tidak bisa ditunda terlalu lama Dengan lambayan tangannya, semua orang mengikuti Su Fang keluar dari lempeng darah iblis sejati Dan kembali ke formasi Tiga ahli yang Naschen Sol membawa orang-orang mereka kembali ke ruang yang berbeda Berdasarkan perintah Su Fang, mereka semua meminta bantuan ahli jalur 10 ribu harta karun Dan memberi tahu mereka tentang situasi di dalam formasi Saat ini, Su Fang dan Mo Feng Jun tiba di puncak formasi Melalui formasi tersebut, mereka dengan cepat melihat sejumlah besar murid jalur 10 ribu harta karun terbang dari segala arah Mereka masih ragu ketika sampai di sekitar formasi Namun mereka masih terus menyerbu ke dalam formasi Ketika Mo Feng Jun melihat pemandangan ini dan kemudian melihat situasi di dalam formasi Dia dengan tulus mengagumi Su Fang Tuan, gerakanmu ini luar biasa Dalam kesulitan dikejar, kamu sebenarnya menekan begitu banyak budak yang kuat dan memperkuat kekuatanmu sendiri Su Fang tidak terlalu memikirkannya, tapi dia menghela nafas Sebelumnya, saya tidak menyangka formasi tersebut akan menjadi begitu kuat ketika kalian semua bekerja sama untuk mengaktifkannya Terutama lempeng darah iblis sejati Saya belum pernah menggunakannya dalam kondisi yang Naschen Sol menjadi begitu kuat Selain itu, lempeng darah iblis sejati dapat digunakan bersama dengan metode penanaman mental buku iblis surgawi Itu juga dapat melepaskan serangan roh primordial yang paling menakutkan Oleh karena itu, saya mempunyai ide yang berani ini Saya ingin menekan sebagai banyak orang di jalur 10 ribu harta karun mengejarku dan menjadi budakku, kekuatanku Kali ini, jalur 10 ribu harta karun menderita kerugian ganda Pada titik ini, entah dia hidup atau aku mati Aku hanya bisa bertarung Untungnya, aku memiliki artefak transcendent pangkat Sebelum aku meninggalkan kota Dayuan, aku membawamu, Zuo Zuo Feng, dan Xia Huling bersamaku Kalau tidak, bahkan jika saya memiliki artefak transcendent yang kuat, saya akan tetap mati di sini Ini yang disebut usulan manusia, Tuhan yang menentukan Mo Feng Jun berulang kali tersanjung Setelah bekerja dengan Su Fang beberapa saat, Mo Feng Jun telah sepenuhnya menerima nasibnya Ternyata menjadi budak Su Fang bukanlah hal yang memalukan Bagaimanapun, dia lebih rendah dari Su Fang Pertunjukan telah dimulai, kamu terus mengendalikan formasi Aku akan mengaktifkan lempeng darah iblis sejati dan bekerja sama dengan Peng Yanjin, Gao Cheng, dan Wu Wei untuk menekan para ahli yang telah mereka lukai Lalu, aku akan meminta yang ini para ahli jiwa yang baru lahir mengikuti perintah Anda dan bekerja sama dengan Anda dalam mengaktifkan formasi Ketika saatnya tiba, kekuatan formasi akan mampu secara langsung bertarung melawan para ahli jalur 10 ribu harta karun Setelah Su Fang memberikan instruksinya, dia memasuki formasi yang tak terhitung jumlahnya di bawah Setelah memasuki salah satu formasi, Su Fang melihat Gao Cheng berbicara dengan ahli yang Nas Chen Sol Setelah Su Fang mengirimkan suaranya, dia memimpin ahli itu ke ruang kosong Bang! Gao Cheng tiba-tiba menyerang ahli dari sekte yang sama Roh Primordial Iblis Surgawi Pada saat yang hampir bersamaan, lebih dari 30 roh Yuan Iblis Surgawi menyerang kepala ahli yang Nas Chen Sol Gao Cheng memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang Su Fang dengan beberapa telapak tangan lagi, melukai tubuh dan jiwanya dengan parah Hanya dalam beberapa napas, ahli yang Nas Chen Sol ini berada di bawah kendali Su Fang Berapa banyak ahli yang Nas Chen Sol yang datang ke formasi kali ini? Su Fang bertanya pada Gao Cheng Sebelas, mereka semua cukup kuat, antara tahap surga kedua dan kenam dari alam jiwa yang baru lahir, jawab Gao Cheng jujur Dia kemudian kembali ke formasi dan mendekati ahli yang Nas Chen Sol Pelayan yang Nas Chen Sol lainnya Su Fang menggunakan segel Iblis Surgawi untuk menyegel sepenuhnya roh Yuan milik ahli jiwa yang baru lahir Pakar ini masih menolak menerima nasibnya yang ditindas Dunia ini berbicara dengan kekuatan Saya bukan ahlinya, tapi saya bisa menekan Anda Itulah kekuatan, Anda harus mengakuinya Dia terus terang menyerangnya, membuatnya tidak bisa berkata-kata Pada akhirnya, dia berkompromi dan mengikuti perintah Su Fang, berpura-pura kembali ke formasi Sama seperti Gao Cheng, dia mulai mencari target selanjutnya Seperti penyakit menular, semakin banyak murid dari sekte harta karun segudang yang jatuh ke tangan Su Fang dan akhirnya menjadi budaknya Ketika dia tiba di ruang Gao Wei, dia dengan cepat bekerja sama dengan Gao Wei untuk menekan ahli yang Nas Chen Sol Dia bertindak tegas, membuat lawannya lengah Dia praktis tidak perlu berkelahi Tuan, ada lusinan ahli sekte harta karun segudang yang datang dari sekitar formasi Suara Mo Feng Jun terdengar Su Fang segera berkomunikasi dengan Peng Yan Jin, pikirkan cara untuk mengelabui mereka ke dalam formasi susunan Jika Anda tidak dapat membuju mereka, yakinkan mereka untuk menunggu di luar formasi susunan Dan menunggu para ahli dalam formasi susunan menemukan saya Jika mereka tidak dapat menemukanku, maka hancurkan formasi susunannya Iya Peng Yan Jin menjawab, lalu menyampaikan pesan Su Fang kepada pelayan alam yang baru lahir dan abadi lainnya Su Fang muncul di atas formasi dan melihat keluar bersama Mo Feng Jun Memang benar, ada lebih dari 40 murid dari miriat reser sek yang mengelilingi formasi Untungnya, beberapa dari mereka telah terbang ke dalam formasi, meninggalkan lebih dari 20 murid Sepertinya mereka akan tetap berada di luar formasi untuk mengendalikan situasi Takut formasi akan tiba-tiba berubah Para ahli dari sekte harta karun segudang ini mengira mereka pintar Mereka mengira mereka bisa melakukan sesuatu di luar formasi Mereka tidak tahu bahwa saat mereka memahaminya Semua murid sekte harta karun segudang dalam formasi itu akan menjadi pelayan Tuhan Mo Feng Jun tertawa puas Su Fang berkata, kultifasimu adalah yang tertinggi di sini Dan tampaknya ada beberapa ahli jiwa yang baru lahir yang kuat di luar Ini adalah benih segel iblis surgawi Bekerjalah dengan Peng Yan Jin, Gao Cheng, Wu Wei, dan yang lainnya Cepat segel-segel iblis surgawi pada murid-murid sekte harta karun segudang Tidak perlu mengendalikan formasi untuk saat ini Para ahli sekte harta karun segudang tidak akan gegabuh menyerang formasi tersebut Desir Mo Feng Jun memasuki formasi dengan segel iblis surgawi dalam jumlah besar Lonceng penyerap jiwa pelangi Su Fang tiba di depan Zuo Zuo Feng, Xia Huling, dan enam komandan junior Menyerap energi kuat mereka, dia mengaktifkan lonceng penyerap jiwa pelangi Item encantet tingkat tinggi ini telah melakukan pekerjaannya dengan baik Ilusi yang diciptakannya terlalu kuat Itu bisa membelenggu para ahli yang Nas Chen Sol Dikombinasikan dengan formasi gajah jiwa delapan asal, ia dapat menyerang dan bertahan Jika dia ingin membunuh murid Myriad Racerseg, itu akan terlalu mudah Lonceng penyerap jiwa pelangi akan membingungkan mereka Dan gajah dewa api serta tiga belas golem kristal api akan menyerang Bahkan ahli yang Nas Chen Sol akan jatuh Dan sekarang, para ahli sekte harta karun segudang di luar formasi ragu-ragu Memberi Su Fang lebih banyak waktu untuk menekan lebih banyak lagi murid sekte harta karun segudang Kali ini, Su Fang memperoleh kemenangan besar dalam waktu singkat Mampu memperoleh begitu banyak pelayan dari sekte harta karun segudang Keseluruhan kekuatan Su Fang telah meningkat beberapa kali lipat 279 Lonceng penyerap jiwa pelangi diaktifkan oleh Zuo Zuo Feng, Xia Huling, dan enam ortodoksi besar Sejumlah besar suan duang misterius tersedot ke dalam formasi gambar ilahi delapan asal Su Fang dapat merasakan dan mengendalikan seluruh formasi Sementara gajah dewa api dan tiga belas golem kristal api bersiap di luar formasi Formasinya bisa dikatakan sempurna Dua jam lagi berlalu Menguasai Berdesir Sejumlah besar tokoh terbang Total ada 70 orang yang dipimpin oleh Mo Feng Jun Dia membawa Peng Yanjin, Gao Cheng, Wu Wei, dan ahli miriat racer part lainnya dan melompat dari dasar formasi Bagus, jatuhkan semuanya Su Fang dah sangat gembira 50 orang yang masuk ke dalam formasi semuanya ditekan Ada 11 ahli yang sol rilem di antara mereka Menambahkan Peng Yanjin, Gao Cheng, dan Wu Wei Su Fang telah menekan 14 ahli alam jiwa yang dari jalan harta karun segudang 14 ahli alam jiwa yang Tidak heran Su Fang begitu bersemangat Ada total 63 ahli alam abadi di belakang mereka Secara total, ada 77 budak miriat racer part Su Fang tidak mungkin merasa tidak bahagia Mo Feng Jun mengangkat tangannya dan berbalik untuk memperkenalkan kepada 77 budak Ini adalah tuan kita Menguasai Semua orang buru-buru membungkuk Piring darah iblis sejati Gelombang ki iblis turun Su Fang sekali lagi meminjam kekuatan lempeng darah iblis sejati Untuk memperkuat jejak iblis surgawi dalam pikirannya Sehingga mustahil bagi siapapun untuk menolaknya Ini adalah pil impotensi yang aku sempurnakan Ambillah dulu dan pil esensi murni ini Lalu, besiaplah untuk menyerang para ahli di luar formasi Dia mengeluarkan sejumlah besar pil impotensi dan pil esensi murni Dan melemparkannya ke semua orang seperti badai Setiap orang menerima lebih dari 10 ribu pil Dan segera mengkonsumsinya untuk memulihkan kekuatan mereka Peng Yanjin, Gao Cheng, dan Wu Wei Membawa 11 ahli alam jiwa yang dan terbang ke depan Su Fang Mo Feng Jun juga datang ke samping Su Fang memandang ke 14 ahli yang Sol Rilem Sekarang, dia tidak lagi takut dengan jalur harta karun segudang Dan memiliki kepercayaan diri untuk kembali ke benua Cakrawala Merah Kalian berempat belas, dengarkan perintah Mo Feng Jun Dan pimpin para penggarap alam abadi lainnya Besiaplah untuk mengaktifkan formasi ini dengan seluruh kekuatanmu Dia kemudian melihat ke arah Peng Yanjin, Gao Cheng, dan Wu Wei Kami akan melakukan hal yang sama seperti sebelumnya Cobalah untuk memancing ahli yang lebih kuat di luar ke dalam formasi Katakan saja kamu menemukanku di tengah formasi dan menjebakku di sana Tapi aku memiliki harta dharma yang melindungiku Kami membutuhkan lebih banyak orang untuk memasuki formasi untuk menekan harta dharma Saya yakin kita bisa menipu beberapa ahli di luar untuk masuk Ya Tuan Ketiga ahli itu mematuhi perintah Su Fang dan segera menggunakan token murid jalur harta karun segudang Untuk mengirim pesan ke raksasa yang Naschen Rilem di luar Sekte harta karun segudang telah mengirimkan total 33 penggarap alam yang baru lahir 14 dari mereka ditekan, dan masih ada 19 pembudidaya yang Naschen Rilem di luar Su Fang yang rakus ingin menangkap mereka semua sekaligus Setelah Peng Yanjin dan yang lainnya menyebarkan berita tersebut Mereka segera melihat bahwa murid-murid dari jalan harta karun segudang di luar formasi siap untuk bergerak Beberapa raksasa alam jiwa yang muncul dan mengumpulkan para murid alam kematian Dalam waktu singkat, lebih dari 30 orang muncul, termasuk 7 raksasa yang Sol Rilem Para ahli miriat reserpat lainnya tidak berniat memasuki formasi Mereka juga ahli terakhir yang bisa ditipu untuk memasuki formasi Setelah lebih dari 30 orang memasuki formasi Mo Feng Jun memimpin 14 raksasa alam jiwa yang dan 63 ahli alam abadi Melepaskan kekuatan mereka untuk mengaktifkan lonceng penyerap jiwa pelangi Kekuatan gabungan dari begitu banyak ahli telah mencapai puncak alam yang baru lahir Itu cukup untuk mengaktifkan lonceng penyerap jiwa pelangi Serta kekuatan artefak tingkat tinggi apapun Lonceng penyerap jiwa pelangi meluas dan bertransformasi sekali lagi Pada saat ini, Su Fang menggunakan kekuatan semua orang untuk menyatu dengan lonceng penyerap jiwa pelangi sekali lagi Menggabungkan segel dalam di dalamnya satu per satu Saat ini, pikiran Su Fang berkedip Apapun yang dia pikirkan, kekuatan ilusi dari lonceng penghisap jiwa tujuh warna akan menyatu dengan formasi Selama seorang kultifator memasuki formasi dan bersentuhan dengan kekuatan lonceng penghisap jiwa tujuh warna Mereka akan dengan cepat jatuh ke dunia mental Su Fang melalui indera dan rasa mereka Itu setara dengan memasuki dunia ilusi Di dalam formasi, melalui indera Su Fang da, tujuh ahli alam jiwa yang memimpin lebih dari 20 murid alam kematian jauh ke dalam formasi lapis demi lapis Gajah api ilahi dan 13 golem kristal api terus-menerus bertransformasi di sekitar mereka, siap melancarkan serangan mendadak kapan saja Ketujuh ahli itu bergerak secara terpisah, masing-masing memimpin beberapa murid alam abadi Tidak lama setelah mereka memasuki ruang formasi ilusi, gerakan mereka melambat Ada yang berlari di udara, ada yang menarik kegirangan, dan ada pula yang lari ketakutan Formasi gajah jiwa delapan asal, tekan Pada saat ini, Su Fang tidak secara pribadi mengambil tindakan untuk menekan tujuh raksasa alam jiwa yang dan 20 murid alam abadi Dia juga tidak membiarkan Mo Feng Jun dan para ahli lainnya mengambil tindakan Sebaliknya, dia mengaktifkan formasi gajah jiwa delapan asal, yang jarang dia lakukan Salah satu raksasa alam jiwa yang di belakang juga melihat pemandangan yang bisa dirasakan Su Fang Dia berseru, guru, ii formasi ini tampaknya merupakan formasi legendaris dari sekter roh dari 30 ribu tahun yang lalu, formasi gajah jiwa delapan asal Kamu pernah mendengarnya? Su Fang menatap ahli ini Orang ini berkata, meskipun bawahan ini terutama mengembangkan dao pemurnian artefak, bawahan ini juga telah mempelajari dao formasi Saya pernah pergi ke reruntuhan sekter roh dan mendengar beberapa legenda tentang formasi gajah jiwa delapan asal Ini bawahan hanya tidak berani memastikan Bagaimanapun, sekter roh telah menghilang selama 30 ribu tahun Siapa sangka masih ada orang yang mengetahui tentang formasi gajah jiwa delapan asal? Di bawah tatapan kaget semua orang, Su Fang mengangguk Saya juga secara tidak sengaja memasuki formasi gajah jiwa delapan asal di reruntuhan sekter roh Saya memperoleh formasi sisa dari 30 ribu tahun yang lalu untuk menekannya Gajah ilahi api itu adalah satu-satunya yang menguasai formasi ini Itu benar-benar formasi gajah jiwa delapan asal Api gajah ilahi, itu adalah esensi api, harta roh tertinggi Saya mendengar bahwa formasi ini mengandung transformasi yang tak terhitung jumlahnya Ini adalah formasi tiada taraf yang berfokus pada serangan Semua orang memandang Su Fang dengan cara baru Mereka mengira dia membawa lebih banyak kejutan kepada semua orang Fire Divine Elephant, gunakan transformasi formasi untuk menekan para penggarap di ruang ini Setelah menyerap energi dan energi sihir para ahli jiwa yang Su Fang segera memberi perintah kepada gajah ilahi api untuk menyerang Dia juga mengendalikan formasi untuk bekerja sama dengan Fire Divine Elephant Di luar angkasa dekat pusat formasi, batasan formasi yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba mulai menyatu Lapisan demi lapisan formasi mulai saling melahap Kekuatan, kekuatan Gajah api ilahi menyerang ke depan Ada 13 raksasa api yang mempesona di sekitarnya Saat gajah api ilahi berlari, ia menyerap esensi formasi 13 raksasa kristal api juga menyerap energi formasi Pada saat ini, gajah api ilahi dan raksasa kristal api sedang mengendalikan energi formasi C. Gajah api ilahi menjadi sangat besar Batangnya menghantam ruang formasi dengan keras Mengeluarkan api yang melonjak dari lubang hidungnya Gemuruh Serangan belalai gajah bisa dibilang merupakan sebagian besar energi formasi Kekuatan besar yang dikombinasikan dengan ruang formasi mengguncang sekitar 30 ahli yang jatuh ke dalam ilusi Ruang formasi juga dalam keadaan terkoyak Kekuatan sobek sekali lagi menyerang semua orang Kuat Hanya dengan satu serangan, tujuh ahli yang sol telah menyerang Cukup banyak ahli kematian yang terluka parah Bahkan Mo Feng Jun pun sangat terkejut Piring Darah Iblis Sejati Dengan kekuatan para ahli yang jiwa Lempeng Darah Iblis Sejati menyapu semua orang seperti magnet Menelan para ahli yang terluka parah satu per satu Pemandangan itu seperti angin musim gugur menyapu dedaunan yang berguguran Menderita Terlalu menyedihkan Para ahli yang sol pertama kali terluka parah Dan sekarang mereka tersedot ke dalam Lempeng Darah Iblis Sejati Menghadapi artefak iblis yang begitu menakutkan Mereka bahkan tidak bisa melawan Apa yang terjadi di dalam? Para ahli yang sol di luar merasakan getaran besar formasi Dan segera merasakan ada sesuatu yang salah Terutama 12 ahli yang sol Mereka langsung terbang ke formasi Dari dulu sampai sekarang Hampir 100 orang sudah masuk Tapi belum ada satupun yang keluar Sekarang aura seseorang sudah hilang sama sekali Mungkinkah mereka? Tidak mungkin Kita memiliki begitu banyak ahli yang sol di sini Mungkinkah kita tidak bisa berurusan dengan satu orang? Mungkinkah orang itu telah melampaui alam yang sol? Tidak Pihak lain tidak mungkin keberadaan legendaris itu Sepertinya formasi ini aneh Saya khawatir sebagian besar orang yang masuk akan ditekan Seng-seng Cepat minta bantuan sekte Kita serang formasinya dulu Ayo hancurkan formasi lemah ini dulu Kedua belas ahli itu mengangkat tangan dan meminta bantuan Beberapa ahli abadi mengepung formasi tersebut Semua ini terdengar jelas oleh Su Fang Di dalam formasi Peng Yanjin berkata Tuan, mereka sedang bergerak Mereka ingin menyerang formasi kita Berikan aku jimat teleportasimu Tempat ini masih sangat dekat dengan jalur harta karun segudang Mereka sudah meminta bantuan dari jalur harta karun segudang Aku harus segera meninggalkan tempat ini dan menjauh Mungkin kali ini, aku bisa langsung melarikan diri dari Starfish Sky Island Su Fang mengalihkan pandangannya ke semua orang Ternyata dia sudah punya cara untuk mengatasi hal tersebut Semua orang buru-buru mengeluarkan jimat teleportasi mereka Jalur harta karun segudang sangat kaya Sekte pemurnian artefak seperti sekte alkimia Entah berapa banyak kekayaan yang mereka kumpulkan setiap tahunnya Ada sekitar beberapa ribu jimat teleportasi Berkisar antara 50 hingga 10 ribu mil Cukup Su Fang berbalik dan memandang semua orang Dia mengaktifkan True Demon Blood Plate dan menyedot semua ahli kematian ke dalamnya Dengan suara mendengung, gerbang pagoda menyedot sisa ahli alam yang sol Hanya Su Fang yang tersisa Dia melihat ke dalam formasi Gajah Dewa Api terbang bersama 13 golem kristal api Lonceng penyerap jiwa pelangi juga mengebor ke telapak tangannya Semuanya lenyap ke dalam tubuh Su Fang Formasi gajah ilahi delapan asal masih ada Namun tidak banyak kekuatan yang tersisa di dalamnya Itu tidak akan bertahan lama sebelum rusak Dia menatap para ahli miriat reserpat di sekitar formasi Mereka mengumpulkan kekuatan Mencoba menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menghancurkan formasi ini Su Fang melintas ke tepi formasi Ketika dia melangkah ke dalam formasi Serangan para ahli miriat reserpat juga mengenai formasi Gunung tersebut juga berguncang karena hal ini Memicu ledakan mirip badai pasir yang mengejutkan Retakan Su Fang menghancurkan jimat teleportasi di tangannya Melihat momentum yang akan menyebar dari belakang Dia mengikuti jimat teleportasi dan menghilang di udara Mereka melarikan diri Ke arah itu Kejar mereka Tunggu di sini sampai para ahli sekte yang bergegas datang Para ahli jalur harta karun segudang merasakan Aura jimat teleportasi dan menangkap arah perjalanan Su Fang Lebih dari sepuluh ahli segera mengejar mereka Meninggalkan beberapa untuk mengatur formasi Tidak lama kemudian Momentum mengejutkan muncul dari langit yang jauh Itu adalah kekuatan jimat teleportasi Segera, jutaan ahli jalur harta karun muncul di reruntuhan gunung Yang disebabkan oleh badai pasir Lebih tua Lebih dari sepuluh ahli yang menjaga reruntuhan terbang keluar Di depan ratusan orang, seorang tetua melayang Tetua ini tidak memiliki aura apapun Dia melayang di udara seolah-olah dia tidak berbobot Dia tidak mengendalikan pedang terbang Dia juga tidak menggunakan kemampuan ilahi apapun Tetua itu sangat marah Sekarang kita dapat yakin bahwa harta karun itu ada pada orang ini Mengapa kamu tidak dapat menangkapnya meskipun jumlah kamu banyak? Seorang ahli alam yang jiwa gemetar ketika dia menjawab Kami tidak tahu kekuatan macam apa yang dimiliki orang itu Dalam keadaan normal, dia mengatur formasi dan membunuh lusinan ahli sekte kami Bahkan murid alam yang jiwa seperti Peng Yan Jin meninggal satu setelah lainnya Kejar mereka, semuanya Hancurkan jimat teleportasi Gunakan aura token sekte kalian sebagai target untuk melakukan perjalanan Kita tidak bisa melepaskan seorang kultifator yang berani bersikap sombong di wilayah jalur harta karun segudang kita Penatua memberi perintah kepada semua orang Pemandangan spektakuler segera muncul Ratusan orang menghancurkan jimat teleportasi pada saat yang bersamaan Menyebabkan langit bergetar hebat Kemudian, pada saat yang sama, mereka tersapu keluar angkasa 280 Jarak yang sangat jauh Sufang ditarik kembali oleh sisa kekuatan jimat teleportasi Melihat ke belakangnya, dia bertanya pada Raja Bulu Hijau Senior, semakin banyak orang dari jalur harta karun segudang yang mengejarku Aku tidak bisa melepaskan mereka meski aku terus berjalan bola balik Lari sejauh yang kamu bisa Kamu tidak dapat mengatur formasi karena saat jalur harta karun segudang melihat formasi lagi Mereka tidak akan tertipu olehmu seperti terakhir kali Jadi, cobalah menjauh sejauh mungkin dari mereka Sebisa mungkin Pergilah ke tepi Pulau Langit Bintang Laut Atau perairan luas antara Benua Cakrawala Merah dan Pulau Langit Bintang Laut Pada saat itu, kamu dapat menggunakan budak jiwa yang dalam jumlah besar Untuk menggunakan pelat darah iblis sejati atau pagoda 6 Jalan Suanhuang untuk membunuh mereka Hanya ketika kamu mencapai perairan, kamu dapat benar-benar kembali ke Benua Cakrawala Merah Di wilayah Pulau Langit Bintang Laut, para ahli dari jalur harta karun segudang akan dengan cepat saling memperkuat Begitu kamu mencapai perairan, lingkungan di sana istimewa Itu bukan lagi domain dari Jalan Harta Karun Segudang Junior melupakan satu hal Di perairan, aku bisa menekan dan memenjarakan monster di perairan dan menggunakannya untuk melarikan diri ke Benua Cakrawala Merah Atau bersembunyi di Benua Kuning yang mendalam Benar, jadi, cepatlah Jangan pelit dengan jimat teleportasimu Akan ada lebih banyak lagi di masa depan Junior mengerti Setelah pengingat Raja Bulu Hijau, Su Fang melirik ke belakang Selama beberapa mil di udara, ada berbagai macam angin dan gelombang kejut yang mengalir ke arahnya Itu adalah bala bantuan dari Myria Tresor Pat yang mengejarnya Jelas jumlahnya ada beberapa ratus Nak, kali ini kau akan mengalami pertarungan berdarah karena tampaknya ada aura yang sangat kuat yang tersembunyi di antara para ahli Jalur Harta Karun Segudang Itu mungkin bukan tubuh utama, tapi mungkin adalah Rohyuan Seharusnya begitu seorang tetua dari Jalur Harta Karun Segudang Tingkat budidaya mereka bahkan lebih tinggi dari alam jiwa yang Bagi sebagian besar pembudidaya, mereka adalah eksistensi legendaris Kekuatan mereka mirip dengan kondisi Raja ini saat ini Bahkan jika Anda memiliki jimat teleportasi, Anda tidak akan bisa-bisa lepas dari akal sehat mereka, kata Green Feather King Saya harap itu adalah Yuan Spirit Menghancurkan jimat teleportasi seribuli, Su Fang sekali lagi melarikan diri ke angkasa luar Di belakang mereka, beberapa juta ahli Jalur Harta Karun mengejar mereka Bahkan sebelum mereka menunjukkan diri, mereka semua menghancurkan jimat teleportasi 10.000 mil Mereka sama sekali tidak peduli dengan sumber daya yang bahkan dihargai oleh sebagian besar kultifator yang sol 2 jam 4 jam Su Fang tidak pernah merasakan bahwa dunia ini begitu besar Seolah-olah pulau surgawi bintang laut jauh lebih besar daripada benua Cakrawala Merah Dia terus menghancurkan jimat teleportasi, tapi dia merasakan tubuhnya membeku saat dia bergerak bolak-balik Yang lebih buruk lagi adalah hampir tidak ada jimat teleportasi 10.000 mil yang tersisa Dia harus menyimpan beberapa untuk menyelamatkan hidupnya Dalam hal jimat teleportasi, dia masih bukan tandingan raksasa Miria Treasure Spot Su Saat dia sedang bepergian, Su Fang tiba-tiba mendengar aura aneh, tapi tidak jelas, menyerbu ke arahnya Aneh, karena suara ini seperti momentum jimat teleportasi Teknik mengejar kehidupan Saat dia bertanya-tanya dari mana suara itu berasal, wajah seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di ruang alami di belakangnya Sangat jernih, dan terasa seperti masker kulit manusia Su Fang merasakan hawa dingin merambat di punggungnya Tidak baik Peng Wajah lelaki tua itu tiba-tiba menyerang Su Fang seperti seekor harimau lapar yang menerkam seekor domba Dia berguling-guling seperti bola, merasa seolah-olah tubuhnya akan hancur Tunggu, raja ini akan meminta pelayan yang jiwa lainnya mengirimkan energi mereka ke tubuhmu Seolah-olah nyawanya akan lenyap saat ini Di kedalaman kuning mendalam, juga di jurang dalam Su Fang, suara raja bulu hijau terdengar tepat waktu, dan energi yang sangat besar segera mengalir ke tubuhnya Su Fang merasa seolah-olah dia tersedot ke dalam panci mendidih, tidak mampu mengendalikan tubuhnya Dia melayang naik turun bersama gelembung-gelembung mendidih, yang sangat nyaman Raja bulu hijau berteriak lagi, cepat dan gunakan kayu penakluk naga untuk membantumu memulihkan kekuatan hidupmu Serangan tadi datang dari serangan Yuan Spirit dari tetua jalur harta karun segudang, dan dia menggunakan teknik pengejaran kehidupan untuk menanam dan aura miriat treasure spot di tubuhmu Sehingga siapapun dari miriat treasure spot yang mengejarmu bisa merasakan keberadaanmu Terima kasih banyak, senior Itu bukan ilusi, juga bukan mimpi, tapi raksasa tertinggi yang menggunakan Yuan Spiritnya untuk melakukan pembunuhan legendaris sejauh 10.000 mil Sufang berguling-guling seperti ikan mas, tetapi kekuatan jimat teleportasi telah kehilangan efeknya, dan dia terguncang keluar dari langit alami Kayu penakluk naga mulai melepaskan energi di bawah roh kiumu, dan dengan kekuatan para pelayan jiwa yang, dia menelan semua jenis sumber daya, dan luka-lukanya mulai pulih Menurutmu kemana kamu akan pergi? Dalam waktu singkat Gelombang angin kencang datang dari segala arah, dan para ahli jalur harta karun segudang melompat keluar satu demi satu Raksasa yang sol adalah yang pertama muncul, diikuti oleh sejumlah besar murid imortal Ratusan orang keluar dalam sekejap Belum lagi momentumnya, kecepatan kemunculannya saja yang menyebabkan langit di sekitarnya berguncang Jadi itu adalah semut umur panjang Bagaimana ini mungkin? Karena Sufang sedang memulihkan kekuatannya, sebagian orangnya tidak dapat disembunyikan, dan segera menyebabkan para ahli jalur harta karun segudang terkejut Karena orang yang mereka kejar sebenarnya adalah seorang penggarap umur panjang Raksasa yang sol menatap semua orang, siapa yang peduli apakah dia seorang penggarap umur panjang atau penggarap jiwa yang, yang lebih tua telah mengendalikan oranya, dan kami tidak ingin dia hidup Semuanya, bunuh dia Membunuh Di antara jutaan ahli, hanya beberapa lusin yang bergerak, sementara yang lain membentuk formasi di sekitarnya, membelenggu langit Dengan cara ini, Sufang tidak dapat melarikan diri Wuss Beberapa lusin orang segera didakwa, dan pemimpinnya masih merupakan lima raksasa yang sol Tampaknya meskipun jalur harta karun segudang mengetahui bahwa Sufang adalah seorang penggarap umur panjang Mereka telah menderita kerugian sebelumnya, dan kali ini, mereka mengeluarkan raksasa jiwa yang Tidak bisa dihindari, ayo bertarung Sufang tiba-tiba melayang Saat ini, menjaga nyawanya lebih penting, dan dia tidak peduli dengan hal lain Selain tidak membiarkan aura Green Feather King muncul, dan menggunakan Titan Palem, Indestruction Golden Body, Nine Yang Trukey, Origin Saint Realm, dan teknik tiada taraf lainnya, dia harus menggunakan yang lainnya Awan api ilusi, pedang awan api tanpa bentuk Melihat lusinan ahli di sekitarnya, Sufang tidak memiliki sedikitpun kegelisahan Dia sudah mengaktifkan kekuatan Pagoda 6 Jalan Suanhuang Pagoda 6 Jalan Suanhuang tidak hanya dapat dipanggil dan digunakan untuk menyerang, tetapi juga dapat diaktifkan di dalam tubuh, melepaskan kekuatan dan kekuatannya, dan menggabungkannya dengan kekuatan sihir, kekuatan spiritual, kemampuan ilahi, dan aspek lainnya dari Sufang Pada saat ini, di dalam Pagoda 6 Jalan Suanhuang, di ruang di depan Raja Bulu Hijau Mo Feng Jun membawa Zuo Zuo Feng, Xia Huling, Peng Yan Jin, dan 21 raksasa yang soul lainnya dari Myriad Treasure Spot Sebanyak 24 raksasa mengaktifkan kekuatan mereka sendiri Kekuatan mereka perlahan mengalir ke tubuh Sufang melalui bumi kuning misterius Setelah menyerap kekuatan para raksasa, Sufang memiliki kekuatan jiwa yang Untungnya, dia berada di alam kesempurnaan, jika tidak, tubuhnya tidak akan mampu menahan kekuatan ini Tentu saja, itu tidak dapat dipisahkan dari roh Ki Dharma Ungu Dengan roh Ki Dharma Ungu, dia dapat menyatu dengan Gajah Dewa Api, Kayu Penjinak Naga, dan Pagoda 6 Jalan Suanhuang, harta ajaib yang menakutkan ini Dia juga meminjam kekuatan para raksasa untuk mengaktifkan segala macam teknik luar biasa yang tidak bisa dia gunakan Awan Api Ilusi Pertama, kumpulan kemampuan ilahi dari dunia luar Terlebih lagi, nyala api muncul di telapak tangan kiri Sufang, karena dia juga telah memanggil Flaming Cloud Spiritual God, menyembunyikannya di telapak tangannya, siap menyerang kapan saja Membunuh Lima raksasa yang sol, bersama dengan murid-murid indestructial yang berpuas diri, berjarak kurang dari sepuluh kaki Tubuh Sufang dipenuhi awan api yang membara, dan sebagian besar murid jalur harta karun segudang di sekitarnya telah memanggil harta sihir mereka Flaming Cloud Sabre yang tak berbentuk, meledak Pada saat ini, sedetik sebelum penguasa jalan seribu harta karun hendak menyerang, Sufang mengaktifkan segel tau Tiba-tiba, awan api yang mengejutkan muncul di sekelilingnya Itu tampak seperti awan api, tapi yang jelas, itu adalah awan pancaran pedang yang membara Suara mendesing, suara mendesing Ada terlalu banyak lampu pedang awan yang menyala, menyelimuti Sufang seperti pertahanan yang luar biasa Para ahli miriat Treasure Spot, terutama Lima Raksasa Yang Sol, melepaskan gelombang kidingin Ternyata mereka ingin menggunakan kidingin untuk menekan dan membekukan lampu pedang Mengerikan, aura jiwa yang terlalu menakutkan Jika aku tidak mendapat dukungan dari begitu banyak ahli, aura ki yang dingin saja sudah cukup untuk menghancurkanku Ini bukanlah pertarungan dengan seorang kultifator yang tidak bisa dihancurkan Juga bukan ahli yang tidak bisa dihancurkan Itu adalah Raksasa Yang Sol Ingin membekukan ilusori flaming cloud milikku Mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan Meskipun dia terkejut dengan kidingin di sekitarnya, Sufang tidak menunjukkan kelemahan Dia menggunakan pedang awan menyala tanpa bentuk untuk melihat apakah para ahli sekte penyegel abadi dapat membekukan lampu pedang tersebut Suara mendesing Serangan itu seperti awan gelap yang menutupi langit Menyebabkan udara dingin dan awan api saling melahap satu sama lain Udara dingin ingin membekukan awan yang berapi api tersebut Namun awan yang berapi api tersebut tidak menunjukkan kelemahan apapun Nyala api menyala dengan ganas Dan udara dingin serta nyala api memicu gesekan yang memekatkan telinga Menyebabkan langit dipenuhi aura destruktif Jika Sufang tidak memiliki Raksasa Yang Sol, Flash Vetus Divine Armor, dan ilusori flaming cloud Dia mungkin sudah dihancurkan oleh auranya Suara mendesing Serangan harta karun ajaib bukanlah lelucon Sufang tidak lagi membelah Sejumlah besar lampu sabar awan api yang melayang di sekelilingnya tiba-tiba menyebar Sabre lights mulai meledak, membentuk awan percikan api yang merusak Rasanya seperti peri yang menyebarkan bunga, meledak ke arah para ahli di sekitarnya Suara mendesing Hua Hua Untuk sesaat, bahkan ki yang dingin pun tidak dapat menahan ledakan cahaya pedang Lima ahli yang sol begitu terguncang sehingga mereka tidak bisa mengendalikan ki dingin Dengan demikian, kekuatan percikan api mendarat di sekitar ahli alam abadi atau di tubuh mereka Saat ini, ada awan api yang membara di mana-mana, serta tangisan yang sangat tragis Ini bukanlah kemampuan ilahi tipe api biasa, tapi kekuatan yang bukan milik dunia kecil Pembudidaya biasa tidak akan bisa memblokirnya sama sekali Api sejati hijau jahat dari sekte penyegel surgawi sangat kuat, namun pada akhirnya, api itu masih belum bisa menandingi awan api ilusi Kerja bagus Ruang hitam dan kuning Ketika para pelayan yang ying dan enam komandan senior dan junior melihat bahwa Su Fang mampu menekan lusinan ahli dan mengendalikan situasi Mereka semua melihat harapan Su Fang, seorang kultifator alam panjang umur, tercengang Hanya Green Feather King yang tidak senang Nak, jangan berkelahi Manfaatkan kesempatan ini untuk keluar dari pengepungan Jika tidak, jika lebih banyak ahli yang mengaktifkan formasi, kamu tidak akan bisa bertahan lebih lama Pada saat itu, kamu tidak akan bisa melarikan diri Sayap awan api, langkah awan api Sebenarnya, Su Fang tidak berencana melawan para ahli jalur harta karun segudang di sini Itu tidak mungkin Bahkan jika dia memiliki 24 pelayan yang sol, mustahil baginya untuk mengalahkan jutaan ahli jalur harta karun Alasan utamanya adalah dia tidak memiliki tubuh yang sol Pada akhirnya, dia tidak dapat menggunakan kekuatan sebenarnya dari jiwa yang Suara mendesing Wings of Fire Cloud mengembun di punggungnya Sosoknya juga berubah menjadi awan yang berapi-api Mengendarai pedang awan api paseles, dia berbalik dan melambaikan tangannya Sebelum para ahli dari jalur harta karun segudang yang melayang di depan batas di belakangnya bisa bereaksi Sejumlah besar pedang awan api paseles muncul di depan mereka Alasan utamanya adalah orang-orang ini mengandalkan jumlah mereka Dengan penghalang yang menghalangi mereka, mereka tidak takut pada Su Fang sendirian Tapi sekarang sudah terlambat untuk menyesal Mereka tidak pernah berpikir bahwa kemampuan ilahi seorang murid alam panjang umur akan mencapai tingkat yang begitu mengejutkan Terima kasih telah menonton!